Bagi orang normal, logika paling sederhana adalah melarikan diri saat Anda memanfaatkan dan berhenti saat Anda baik. Tapi bagi seorang jalang, logika paling langsung adalah patuh saat mendapat tawaran. Tidak peduli dari sudut manapun, wuchi tampaknya telah mengambil keuntungan penuh. Menghadapi Demon Lord of Joy yang malu dan kesal, dia seharusnya menyerah dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi reaksi pertama dalam pikiran orang ini adalah Aku belum cukup memanfaatkannya. Apa yang kamu manfaatkan? Aku memberimu tubuh murniku, oke. Wuchi berkata dengan percaya diri, masih menekan Demon Lord of Joy. Kalimat ini hampir membuat Demon Lord of Joy marah sampai mati. Apakah kamu masih tidak bersalah? Apakah benar mengatakan hal ini secara terbalik? Tapi bagaimana Raja Ibel XV kegembiraan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Wuchi sangat marah hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Setelah menyelesaikan kultivasi ganda, perhatian Wuchi kembali ke tubuh Raja Ibel XV kegembiraan. Kehangatan di tentakelnya membuat darah di tubuhnya kembali membara. Sebagai seorang perawan kecil, berterbuka dada dengan tubuh cantik yang begitu menawan, percuma saja jika aku tidak memiliki nafsu apapun. Untuk sesaat, pikiran yang lebih orang menyebalkan muncul di benak Wuchi. Lagi pula keuntungannya sudah diambil, kenapa tidak dimanfaatkan sepenuhnya? Tidak peduli apa, ini adalah wanita pertama dalam hidupnya. Hanya untuk menyelamatkan orang, dia tidak memperhatikan hal-hal yang berantakan ini. Jika Anda tidak melakukan satu hal dan tidak berhenti melakukan hal lainnya, bersikaplah tidak tahu malu sampai akhir. Begitu dia memikirkan hal ini, tangan Wuchi mulai bergerak di sekitar tubuh Raja Ibel XV kegembiraan, dan di saat yang sama, tubuhnya mulai bergerak dengan keras. Huff! Saat Wuchi bergerak, Raja Ibel XV bahagia tanpa sadar mengira Wuchi akan bangun, tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan benturan yang keras. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya sudah bereaksi tanpa sadar, dan dia mengeluarkan erangan pelan yang mengganggu. Brengsek! Apa yang kamu lakukan? Membuka matanya, Raja Ibel XV kegembiraan dipenuhi rasa malu dan marah. Mendengar suara Raja Ibel XV kegembiraan, King-King akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Pandangan ini langsung membuat King-King tersipu malu dan hampir lari tanpa berbalik. Bukankah aku memanfaatkanmu? Aku akan mengambil apapun, tapi aku tidak akan menderita. Wuchi memanjat puncak ganda dengan telapak tangannya dan menjelaskan dengan percaya diri, karena kamu bilang aku memanfaatkanmu, maka aku akan mengambil keuntungan darimu. Biar ku tunjukkan padamu, sehingga kamu tidak mendapatkan reputasi ini dengan sia-sia. Kamu tidak tahu malu. Raja Ibel XV sangat marah karena dia mendengar alasan yang tidak tahu malu ini. Kamu memintaku untuk berlatih kultivasi ganda bersamamu. Raja Ibel XV kegembiraan hampir pingsan karena marah. Memang benar saya meminta Anda untuk berlatih kultivasi ganda, tetapi ini adalah masalah yang mendesak. Saya tidak meminta Anda untuk menindas orang lain seperti ini, bukan. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan ini? Wuchi, aku akan menghabisimu. Raja Ibel XV kegembiraan mengutup karena malu dan marah. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Wuchi menciumnya, menghalangi semua kata berikutnya. Aku tidak tahu berapa lama hingga Demon Lord of Joy akhirnya terbangun dari keadaan bingung dan tergila-gila itu. Dia merasakan Wuchi memasukkan lidah kebencian itu ke dalam mulutnya lagi, dan dia segera menggigitnya dengan keras. Ah, dia digigit dengan keras, dan lidahnya tiba-tiba terpotong dan berdarah. Wuchi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, dan pada saat yang sama, dia dihukum berat oleh Raja Ibel XV Huan Xi yang telah pulih sedikit kekuatan. Dengan cepat mengeluarkan pakaian bersih dari cincin di tangannya untuk menutupi cahaya musim semi, Raja Ibel XV kegembiraan memelototi Wuchi, dengan jejak niat menghabisi di dalam hatinya. Bahkan jika dia berusaha keras untuk dihianati oleh sumpah takdirnya, dia ingin benar-benar menghabisi perempuan jalan tak tahu malu ini saat ini. Ling Xiu Setelah didorong oleh Demon Lord of Joy, Wuchi dengan cepat mengganti pakaiannya, tapi bukannya melarikan diri, dia mengambil Demon Lord of Joy dari tanah, menatap matanya, dan berkata dalam suara yang dalam. Ling Xiu Untuk sesaat, Demon Lord of Joy terkejut. Berapa tahun telah berlalu sejak dia menjadi penguasa Sekte Huan Xi dan sejak dia memasuki alam Raja Iblis, dia belum pernah mendengar ada orang yang memanggil nama ini. Saat tiga kata ini keluar dari mulut Wuchi, sebagian besar niat menghabisi di hati Raja Iblis 15 Joy sepertinya menghilang. Aku tahu tidak tahu malu mengatakan ini. Tapi Ling Xiu, kamu adalah wanita pertamaku. Tubuhnya melunak tanpa bisa dijelaskan, dan tangan yang ingin mendorong Wuchi menjauh akhirnya kehilangan kekuatan tutup pintu wajahnya tampak sedikit rumit. Seperti yang dikatakan Wuchi, orang menyebalkan ini juga pria pertamanya. Dan itu bukanlah jenis kuali yang dia cari hanya untuk budidaya, tetapi seorang pria yang benar-benar mengambil alih tubuhnya dan menyatukan jiwanya dengannya. Niat menghabisi sebelumnya sebenarnya lebih merupakan rasa malu dan jengkel daripada kemarahan. Meski Wuchi tampak begitu tidak tahu malu, nyatanya, tanpa persetujuannya, bagaimana Wuchi bisa benar-benar mendapatkan keinginannya, entah itu kultivasi ganda atau apa yang terjadi selanjutnya. Dalam analisis terakhir, dia hanya menyetujui tindakan Wuchi jauh di lubuk hatinya. Tiga kata ini, Ling Si Yu, tidak diragukan lagi benar-benar menghancurkan pertahanan di hatinya saat ini, dan dia tidak dapat lagi menimbulkan niat menghabisi. Merasakan kelembutan dari Demon Lord of Joy, Wuchi tidak berbicara lagi, tapi mengulurkan tangannya untuk dengan lembut membantunya mengenakan gaun yang menutupi tubuhnya. Rock biru aqua terlihat sangat indah di tubuh Demon Lord of Joy. Dia menghilangkan pesona yang disengaja dan menunjukkan lebih banyak pesona. Ini adalah wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat menawan. Dia juga wanitanya. Aku pergi, kata Wuchi lembut. Mengangkat kepalanya, Demon Lord of Joy memiliki tatapan yang rumit di matanya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah memanjakan dirinya sekali, Wuchi juga sadar kembali. Sekarang dia memang tidak cocok lagi untuk tinggal di gerbang Huan Si. Dengan bantuan kultivasi ganda ini, kekuatannya telah ditingkatkan ke tahap teratai tingkat ke sembilan, dan dia hampir mencapai puncak tahap Dao. Namun kekuatan yang diperoleh dengan cara ini memiliki fondasi yang tidak stabil. Jalannya masih panjang sebelum dia benar-benar dapat mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Setelah mengalami kesengsaraan Dao, Wuchi tahu betul betapa sulit dan berbahayanya dia untuk melangkah ke alam Dao. Terlebih lagi, dia mengetahui kengerian leluhur jiwa abadi lebih baik dari siapapun. Kali ini, membiarkan leluhur jiwa abadi merebut tubuh penguasa kota Tianji dan melarikan diri lagi meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Inilah sebab dan akibat yang ditinggalkan oleh Kaisar Donghua. Karena ia telah memperoleh warisan dari Kaisar Donghua, ia mewarisi sebab dan akibat ini. Ini adalah sesuatu yang harus dia atasi. Jika sebelumnya, dia tidak akan keberatan menggunakan kekuatan Raja Ibel 15 Bahagia dan Sekte Bahagia untuk mengatasi masalah ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menyeret pihak lain ke bawah. Yang terpenting adalah harga diri. Meskipun dia telah memasuki platform lotus tingkat 9, kekuatan ini masih belum seberapa dibandingkan dengan Demon Lord of Joy. Rasanya sangat tidak nyaman diberitahu bahwa seseorang memanfaatkan Anda. Pergi, Wuchi memandangnya dengan agak tidak wajar, dan Raja Ibel 15 kegembiraan mendorong Wuchi menjauh lagi. Melihat Raja Ibel 15 kegembiraan, Wuchi secara tidak wajar memikirkan Raja Ibel 15 lagi. Karena Raja Iblis, dia benar-benar menyadari bahwa dia bukan lagi orang kecil itu. Raja Iblislah yang mengajarinya apa artinya mendominasi dan apa artinya menjadi satu-satunya. Beberapa kebenaran tidak dapat diajarkan dan hanya dapat dipahami dengan mengalaminya. Pergilah, perlakukan saja seolah-olah aku memintamu membuat tungku sekali. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Suasananya agak rumit, tapi karena begitu dekat dengan Wuchi, aku bisa merasakannya sedikit kehangatan di tubuh Wuchi. Bernafas, Raja Ibel 15 kegembiraan menjadi semakin malu dan berkata dengan santai. Kuali orang pembawa sial, Wuchi memutar matanya dan mengumpat dengan marah. Ling Siu, ingat, kamu adalah wanitaku. Keluar, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memanfaatkanku. Menjauhlah dariku. Menghadapi. Namun, Raja Ibel 15 kegembiraan memahami dengan jelas bahwa kata-kata yang mendominasi ini membuat hatinya bergetar dan hampir tercekik. Aku pergi. Mengulangi kalimat ini lagi, senyuman cerah muncul di wajah Wuchi. Pergilah. Menarik nafas dalam-dalam, Wuchi tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk Raja Ibel 15 kegembiraan, dan menciumnya lagi. Sedikit panik, pikiran Raja Ibel 15 bahagia menjadi kosong setelah dicium beberapa saat, dia tiba-tiba mendorong Wuchi menjauh lagi. Hanya saja kali ini, ketika lidah Wuchi menembus jauh ke dalam mulutnya lagi, dia tidak dapat menggigitnya lagi. Haha, sambil tertawa keras, Wuchi melihat ke arah Raja Ibel 15 kegembiraan untuk terakhir kalinya, berbalik dan melangkah pergi. Ling siu, lain kali kita bertemu lagi, aku berjanji kamu tidak akan pernah mendorongku lagi. Dengan kata-kata percaya diri yang bergema di udara, sosok Wuchi tiba-tiba menghilang. Sampai sosok Wuchi benar-benar menghilang, Demon Lord of Joy melunak, sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya, dan jatuh ke tanah dengan terengah-engah. Tuan, King-King merasa sedikit bingung dan membuka mulutnya untuk berteriak, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat King-King, Raja Ibel 15 kegembiraan menjadi semakin malu dan kesal. Apa yang baru saja terjadi cukup memalukan, tetapi murid ini dapat melihatnya dengan jelas. Berpikir bahwa ketika dia terbuka dan diintimidasi oleh Wuchi, King-King juga ada di sana, wajah Raja Ibel 15 kegembiraan sangat merah hingga dia hampir berdarah. Dasar orang menyebalkan, King-King bisa tetap diam, tapi dia tidak bisa lagi diam. Berdiri lagi, Raja Ibel 15 kegembiraan berkata tanpa ekspresi, King-King, jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Apakah kamu mengerti? Ya, guru, tanpa henti, berbalik dan berjalan menuju luar aola, Demon Lord of Joy memasang ekspresi dingin di wajahnya. Tuhan, kami orang-orang dari Sekte Huansi, apakah kami benar-benar tidak akan jatuh cinta dengan orang lain? Hatinya dalam kebingungan, langkah kakinya sedikit berantakan, dan setelah hening beberapa saat, Demon Lord of Joy akhirnya menjawab dengan lambat. Tentu saja tidak, saat dia membuka pintu istana, sinar matahari di luar agak menyilaukan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Matahari agak menyilaukan, Wuchi tidak menyapa yang lain ketika dia pergi. Sebenarnya merupakan pilihan yang baik untuk menempatkan orang-orang ini untuk sementara di gerbang Huansi. Tiga hari kemudian, Wuchi muncul lagi di istana Zihua. Di masa-masa sulit sekarang, dan dengan adanya cermin kunlun, lelaki tua itu tentu saja tidak bisa tinggal di lembah Dionysus. Istana Zihua tidak diragukan lagi adalah tempat teraman. Kakek pemabuk, bagaimana kabar Ziyi? Wuchi bahkan tidak repot-repot menemui Tuhan Zihua. Wuchi, setelah sedikit terkejut, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Anak baik, bahkan saya tidak dapat melihat melalui kultivasi Anda. Melihat lelaki tua itu lagi, Wuchi merasakan kebaikan di hatinya, dan menjawab sambil tersenyum, semoga berhasil, saya kebetulan mengalami beberapa terobosan. Wooo! Cici mengatakan itu adalah keberuntungan, tetapi kenyataannya, lelaki tua itu tahu betul bahwa ini mungkin bukan hanya masalah keberuntungan. Dia hampir tidak dapat membayangkan betapa banyak bahaya yang dialami Wuchi akhir-akhir ini. Untuk bisa berdiri di sini sekarang, saya tidak tahu berapa banyak kerja keras yang telah saya lakukan. Pergi dan temui Ziyi, melihat sedikit kekhawatiran di mata Wuchi, lelaki tua itu menepuk bahu Wuchi dan berkata, Masih melangkah ke dalam kamar, Wuchi langsung melihat Yuan Ziyi terbaring di tempat tidur, tidur nyenyak, dengan senyuman di bibirnya, seolah sedang duduk dalam mimpi indah. Ziyi, Wuchi ingin mendekat, tapi matanya langsung tertuju pada cermin kunlun yang tergantung di atas kepala Yuan Ziyi, tapi dia tidak berani mendekat dengan gegabuh. Efek cermin kunlun jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Jiwa Ziyi telah stabil dan hidupnya aman. Hanya dalam beberapa tahun, aku akan bisa membuatnya pulih sepenuhnya, wajah pasti ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Akhirnya mendengar kata-kata ini dari mulut lelaki tua itu, hati Wuchi yang menggantung menjadi lega sepenuhnya. Terima kasih, kakek pemabuk. Omong kosong, Ziyi sama seperti cucuku, apakah sekarang giliranmu yang berterima kasih padaku? Saya akhirnya memiliki hati nurani. Saat dia berbicara, suara Tuan Ziwa datang dari luar pintu. Saya telah bertemu dengan Raja Iblis. Wuchi membungkuk dan memberi hormat. Raja Iblis 15 apa? Kamu masih ingin aku memanggilmu Sao Zong Buceng? Dengan mata terbelalak, Raja Iblis 15 Ziyi menceramahinya dengan marah. Kakek, Wuchi tersenyum pahit, dan tidak punya pilihan selain mengubah nada bicaranya dan mengikuti senioritas Ziyi. Benar, mengangguk puas, Tuan Ziyi menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, pemabuk tua, bukan hanya anak ini, saya juga harus berterima kasih. Anda telah banyak menderita akhir-akhir ini. Orang tua itu berbicara omong kosong. Dia mendengus tidak puas, dan berkata lagi, Siao Ziyi juga cucuku, tahu. Selama lebih dari sebulan sejak Wuchi membawa kembali cermin Kunlun, lelaki tua itu tidak mau bekerja sama. Di atas mata. Bagaimanapun, cedera Yuan Ziyi terlalu serius. Tidak semuanya akan baik-baik saja selama dia memiliki cermin Kunlun. Butuh banyak upaya bagi lelaki tua itu untuk sepenuhnya menstabilkan cedera Yuan Ziyi dalam waktu sesingkat itu. Simpan saja kasih sayang ini dalam pikiranmu. Tentu saja Lord Zihua tidak menyebutkannya lagi dan malah bertanya. Wuchi, katakan sejujurnya, apa yang terjadi di alam rahasia? Karena dia terluka saat itu, dan dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Yuan Ziyi, Raja Ibel 15 Zihua tidak pergi ke alam rahasia sama sekali, tapi bahkan jika dia baru saja mendengarnya, dia juga bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Sekarang setelah saya melihat Wuchi, tentu saja saya ingin meminta klarifikasi. Terlebih lagi, kekuatan Wuchi telah meningkat pesat sekarang, dan dia secara alami menyadarinya. Setelah sedikit ragu, Wuchi akhirnya tidak menyembunyikan apapun dan dengan hati-hati menceritakan apa yang terjadi di alam rahasia. Maksudmu, Tianji telah dibawa pergi. Raja Ibel 15 Zihua terkejut dan segera memahami poin terpenting dan bertanya. Ya. Tanda seru. Wuchi menganggup dan menjelaskan, kekuatan leluhur jiwa abadi tidak dapat diprediksi. Sekarang setelah Raja Ibel 15 pergi, begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, saya khawatir tidak ada yang bisa menekannya. Zidimen Lord Hua secara alami memahami apa yang dipikirkan Wuchi, dan menjelaskan dengan senyum masam, kamu mungkin belum tahu, Tianji memimpin orang-orang dari Sekte Ibel 15 ke lautan pasir kematian, dan kemudian pintu masuk ke Laut Kuning. Alam rahasia pasir tempat Raja Ibel 15 berada sebelumnya ditutup, dan sekarang tidak mungkin menemukannya. Di mana dia? Wuchi tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti. Karena leluhur jiwa abadi berhasil merebut tubuh itu, dia mungkin juga mendapatkan ingatan tentang penguasa kota Tianji, jadi dia bersembunyi di alam rahasia pasir kuning. Sekarang dia telah berhasil merebut tubuh itu, selama dia diberi waktu, dia perlahan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, jelas bahwa leluhur jiwa abadi tidak memiliki niat untuk melawan siapapun lagi. Setelah alam rahasia ditutup kembali, apalagi orang lain, bahkan orang seperti Wuchi dan orang lain yang keluar dari alam rahasia pun mungkin tidak dapat menemukannya. Alhasil, untuk sementara nampaknya sudah tenang, namun nyatanya Niscaya telah mengubur bahaya tersembunyi tersebut. Jika pecah lagi, pasti akan menjadi malapetaka. Setelah memikirkannya, Wuchi akhirnya menyerah pada ide untuk menemukan leluhur jiwa abadi. Menghadapi leluhur jiwa yang abadi, saya khawatir bahkan Raja Ibel XV dan Guru Tao ini akan kesulitan menemukan solusi apapun. Jika mereka ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, sebab dan akibat masih ada pada mereka. Kekuatan yang luar biasa, pada analisa akhir, masih terlalu lemah. Ngomong-ngomong, di mana Nona Zou? Wuchi tiba-tiba teringat pada Zou Boyan dan bertanya. Jangan khawatir, dia telah berlatih di istana Zihua. Dia mungkin belum mendengar kabar apapun tentang kembalinya mu. Raja Ibel XV Zihua sedikit tidak puas, tapi dia tetap menjawab. Terima kasih, kakek. Wuchi mengucapkan terima kasih lagi, kali ini dengan tulus. Bagaimanapun, Raja Ibel XV Zihua sebenarnya tidak punya alasan untuk melindungi Zou Boyan. Melambaikan tangannya, Raja Ibel XV Zihua tidak mau menyinggung masalah Zou Boyan, anak kecil, kekuatan macam apa kamu sekarang? Roh Wuchi sangat kuat, dan bahkan Raja Ibel XV Zihua hanya bisa merasakannya secara samar-samar tanpa mengorbankannya platform teratai hebat. Kekuatan Wuchi telah meningkat pesat, tetapi dia tidak yakin pada level apa dia berada. Tanpa menjawab, Wuchi mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah alisnya, memperlihatkan tanda platform teratai di jalan raya. Teratai mekar di tingkat ke-9. Untuk sesaat, bahkan Raja Ibel XV Zihua mau tak mau tergerak olehnya. Bukankah ini terlalu mesum? Hanya dalam waktu singkat, pemuda itu menjadi master tahap teratai tingkat 9. Sejujurnya, kekuatan ini sangat lemah. Selain danau linjing, ada banyak peluang lain, dan saya kebetulan menerobos. Wuchi menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, saya bisa merasakannya, meskipun hanya itu satu langkah lagi dari alam dao sekarang, tapi kita masih jauh dari benar-benar mengambil langkah ini. Dia mengangguk sedikit, menjadi semakin puas dengan sikap Wuchi. Kekuatannya tiba-tiba meningkat, tetapi dia tidak sombong. Dia dapat dengan jelas menyadari bahwa fondasinya tidak stabil. Kamu sangat berbakat dan memiliki. Kesempatan seperti itu, satu-satunya kekuranganmu sekarang adalah akumulasi pengetahuan. Tapi berapa umurmu? Jangan tidak sabar, tenang saja dan perlahan-lahan tenanglah. Sambil berkata, apa yang aku latih bukanlah ilmu pedang, jadi itu hanya akan membantu kamu secara terbatas. Seolah dia memikirkan sesuatu, Raja Ibel 15 Zihua berkata lagi, ngomong-ngomong, kamu bisa mengambil cermin Kunlun. Itu pemabuk tua berkata bahwa jiwa Zihi telah stabil dan saya tidak lagi memerlukan perlindungan cermin air Kunlun. Setelah mendengar ini, mata wuchi tiba-tiba tertuju pada lelaki tua itu. Ya, efek cermin Kunlun jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Cukup untuk membuatnya tetap hangat begitu lama. Orang tua itu menganggup dan setuju, kamu telah membuat banyak musuh sekarang. Bawalah cermin Kunlun, mungkin kamu bisa biarkan kamu menjadi sedikit lebih aman. Bagaimanapun, cermin Kunlun adalah artefak kuno, dan sangat kuat. Mengontrol cermin Kunlun pasti akan meningkatkan kekuatan Anda. Saat dia berbicara, lelaki tua itu telah melepas cermin Kunlun dan menyerahkannya. Setelah menerima cermin Kunlun, ekspresi wuchi menjadi sedikit rumit. Untuk cermin Kunlun ini, dia sendirian memulai awal dari kekacauan ini, yang juga secara tidak langsung memungkinkan Raja Ibel XV untuk naik terlebih dahulu. Untungnya, Yuan Zihi telah diselamatkan sekarang. Meskipun dia belum bangun, dengan keterampilan medis lelaki tua itu, hanya masalah waktu sebelum dia bisa disembuhkan. Memegang cermin Kunlun yang sedikit dingin di tangannya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak wuchi, tetapi akhirnya berubah menjadi desahan. Kakek pemabuk, Zihi benar-benar tidak membutuhkan cermin Kunlun lagi. Jangan khawatir, Xiao Zihi pasti akan pulih paling lama dalam 3-5 tahun. Saya jamin. Setelah hening beberapa saat, wuchi menunjukkan atatapan tekat di matanya, berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, aku ingin mengirim cermin Kunlun kembali ke Kunlun. Apa? Raja Ibel 15 mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut. Una? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Raja Ibel 15 Zihiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan berpikir bahwa cermin Kunlun tidak kuat karena Raja Ibel 15 merampasnya. Jika kamu bisa mengendalikan Kunlun ini cermin, meskipun aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu. Kekuatan wuchi sendiri sangat kuat. Begitu dia memiliki artefak kuno seperti cermin Kunlun di tangannya, itu memang akan cukup memberinya kekuatan untuk bersaing dengan Raja Ibel 15 Tao. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, wuchi berkata dengan lembut, meskipun Raja Ibel 15 mengambil cermin Kunlun ini, bagi saya, itu tetaplah cermin pinjaman. Saya merasa sedikit bersalah di dalam hati karena meminjam cermin Kunlun untuk menandainya dengan Kunlun. Sekarang bahwa Ziyi baik-baik saja, aku masih ingin mengembalikan Kunlun. Setelah mendengar kata-kata wuchi, Tuan Ziwa tidak bisa menahan senyum pahit. Sejujurnya, bahkan dia sangat tersentuh oleh harta karun seperti cermin Kunlun. Jika bukan karena hubungan antara wuchi dan ziyi, dia mungkin tidak akan bersedia mengembalikan cermin Kunlun kepada wuchi. Tapi orang menyebalkan ini benar-benar ingin mengembalikan cermin Kunlun kembali ke Kunlun. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kakek, saya ingin bertemu Nona Zou. Kata wuchi lembut setelah menarik nafas dalam-dalam dan menyingkirkan cermin Kunlun. Pergi, setelah menghela nafas, Raja Ibel XV Ziwa tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang cermin Kunlun telah dikembalikan ke wuchi, apa yang ingin dilakukan wuchi dengan cermin itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagipula, dia bukanlah tipe orang yang tidak bisa berpikiran terbuka, jadi aku merasa lega saat memikirkannya. Membuka pintu, wuchi melihat sekilas Zou Boyan yang sedang berlatih. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari dua bulan, Zou Boyan tampak jauh lebih kuyuh. Bahkan saat dia berlatih, sepertinya ada sedikit rasa lelah di antara alisnya. Siapa itu? Zou Boyan merasakannya saat wuchi membuka pintu dan berteriak dengan dingin saat dia membuka matanya. Wuchi, membuka matanya, Zou Boyan segera melihat sosok familiar itu. Jejak kewaspadaan di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba berdiri dari tanah. Gadis kecil Zou, aku kembali. Arus hangat mengalir di hatinya, dan wuchi membuka tangannya untuk memeluk Zou Boyan. Di istana Zihua akhir-akhir ini, meskipun para murid istana Zihua sangat sopan kepada Zou Boyan karena instruksi dari Raja Ibel XV Zihua, nyatanya, Zou Boyan selalu memiliki rasa kewaspadaan. Bahkan selama berkultivasi, sisihkan sebagian perhatianmu untuk kewaspada. Selama bertahun-tahun, Zou Boyan juga telah berkembang pesat. Hingga saat ini, melihat wuchi lagi dan merasakan pelukan akrab, saya akhirnya benar-benar rileks. Gadis kecil Zou, berat badanmu turun. Menurunkan berat badan itu baik, jadi kamu tidak berpikir kamu menganggapku gemuk. Dengan senyuman di bibirnya, Zou Boyan berkata dengan acuh tak acuh. Dia meraih tangan Zou Boyan dan duduk di kursi di sebelahnya. Setelah mengobrol sebentar, Zou Boyan memandang wuchi dan berkata, wuchi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Sedikit penasaran. Setelah ragu-ragu sejenak, Zou Boyan akhirnya berkata, saya ingin kembali ke Kunlun. Setelah mendengar kata-kata Zou Boyan, perhatian wuchi sedikit teralihkan. Zou Boyan mengira wuchi tidak bahagia, jadi dia segera menjelaskan, wuchi, aku tidak ingin meninggalkanmu. Hanya saja aku banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku tidak bisa selalu bersamamu, dan aku tidak ingin tinggal di tempat lain. Kamu khawatir. Setelah memikirkannya, aku masih merasa bahwa Kunlun adalah yang paling cocok untukku. Melihat Zou Boyan, wuchi merasa sedikit tertekan. Demi dirinya sendiri, Zou Boyan bahkan ingin meninggalkan Kunlun sebagai musuhnya. Namun nyatanya, setelah bertahun-tahun, hubungan antara dirinya dan Kunlun tak bisa diputus oleh identitas seorang muridnya. Baginya, kunlun seperti rumah lainnya. Maaf, aku mempersulitmu, kata wuchi lembut sambil memegang tangan Zou Boyan. Mendengar perkataan wuchi, Zou Boyan segera mengerti bahwa wuchi telah menebak pikirannya, dan matanya menjadi sedikit merah, tidak mungkin. Ah, jawaban ini langsung membuat Zou Boyan sedikit tidak tanggap, tapi, reputasi wuchi di Kunlun tidak terlalu baik sekarang. Wuchi secara alami memahami pikiran Zou Boyan dan tersenyum dengan santai, jangan khawatir, saya berjanji, mereka tidak akan mengganggu saya kali ini. Titik, setelah tinggal di istana Zihua selama beberapa hari lagi, setelah Zou Boyan beristirahat dengan baik selama beberapa hari dan menyesuaikan kondisinya, wuchi mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Ibel XV Zihua dan dokter pemabuk, dan menuju ke arah Kunlun. Dengan wuchi di sisinya, kesuraman Zou Boyan sebelumnya tersapu. Mereka berdua berjalan dan bermain sepanjang jalan, dan butuh waktu hampir sebulan untuk mencapai kaki Kunlun. Kepala Sekolah Kunlun jatuh dan formasi pelindung Sekte Hancur, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi Kunlun. Di kaki gunung, ada lebih banyak murid Kunlun yang berpatroli, dan keamanannya jauh lebih ketat dari sebelumnya. Meskipun wuchi dan Zou Boyan sama-sama menahan aura mereka, seorang murid Kunlun dengan cepat mengenali identitas mereka. Tuan muda dari Sekte Iblis. Dalam sekejap, murid Kunlun dengan gugup mengeluarkan peringatan jimat, dan pada saat yang sama dia menghunus pedangnya dan menatap wuchi dengan waspada. Ketika matanya tertuju pada muridnya, wuchi menyadari bahwa muridnya hanya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi orang biasa. Dia merasa sedikit lucu, adik, meskipun aku benar-benar keji, menurutmu masuk akal bagimu untuk menghunus pedangmu ke arahku. Tidak ada rasa takut di wajah murid Kunlun, dan dia menatap wuchi dengan serius dan menjawab, sebagai murid Kunlun, aku tidak akan pernah menyerah meskipun itu benar. Tugasku untuk melakukannya, tentu saja aku bukan lawanmu, tetapi Kunlun yang perkasa tidak akan pernah menyerah. Akan takut pada siapapun. Adik, siapa namamu? Wuchi mau tidak mau bertanya dengan beberapa orang emosi di dalam hatinya. Feng Han, wuchi tersenyum santai, menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Han, kamu sangat menarik, tapi, menurutmu apakah aku di sini untuk menimbulkan masalah? Matanya terhenti, jatuh ke tangan yang dipegang oleh wuchi dan Zhou Boyan, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan. Paman Zhou, Zhou Boyan tidak mengenalnya, tetapi mustahil baginya untuk tidak mengenal Zhou Boyan. Anda harus tahu bahwa di Kunlun sebelumnya, Zhou Boyan adalah peri di hati murid-murid Kunlun yang tak terhitung jumlahnya. Tolong pergi dan beritahu wuchi dan Zhou Boyan bahwa mereka ingin melihat orang yang sebenarnya dicangcun, kata Zhou Boyan lembut sambil tersenyum manis. Dalam sekejap, banyak murid Kunlun telah menerima berita peringatan dan bergegas mengepung wuchi dan Zhou Boyan. Wuchi, apakah kamu masih berani datang ke Kunlun? Memutar matanya, wuchi dengan malas bertanya, mungkinkah Kunlun itu semacam tanah terlarang? Kenapa aku tidak berani datang? Wuchi, jangan berpikir begitu hanya karena kamu adalah tuan muda sekte iblis, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Kunlun. Bahkan jika murid-murid Kunlun bertarung sampai orang terakhir, mereka tidak akan pernah membiarkanmu meraja lela di Kunlun. Dengan sedikit kekesalan di matanya, wuchi bertanya dalam as suara dingin, kamu melihat dengan matamu bahwa aku datang ke Kunlun untuk menimbulkan masalah. Mengambil satu langkah ke depan, itu menakutkan. Pemaksaan tiba-tiba turun, dan wuchi berkata dengan tenang, lagi pula, apa yang bisa aku lakukan jika aku melakukannya sombong sekali? Feng Han baru saja mengirimkan peringatan sebelumnya, tapi si kecil ini masih memiliki keberanian, wuchi tidak peduli. Tapi sekarang begitu banyak murid Kunlun yang datang dan mengelilinginya, dan mereka yang mengumpat dan berteriak langsung membuat marah wuchi. Dia tidak datang ke Kunlun kali ini untuk menerima amarah. wuchi sangat kuat sekarang. Begitu momentumnya hilang, bahkan penganut tau biasa pun akan takut, apalagi murid-murid Kunlun yang hanya bisa mencapai alam kondensasi. Oke, berhentilah main-main. Melihat murid-murid ini ketakutan dan pucat, Zhou Boyan akhirnya tidak bisa menahan pandangan kosong pada wuchi, dan mengulurkan tangannya untuk menarik lengannya. Dia mengerutkan bibirnya, masih merasa sedikit tidak puas, tetapi sekarang setelah Zhou Boyan berbicara, dia secara alami tidak bisa terus main-main. Seperti yang dia katakan kepada Feng Han sebelumnya, dia tidak datang ke Kunlun kali ini untuk menimbulkan masalah. Nafasnya kembali tertahan, dan wuchi sepertinya telah kembali ke penampilannya yang tidak berbahaya. Kakak senior, Paman Zhou berkata bahwa mereka di sini untuk bertemu orang yang sebenarnya dicangcun. Setelah tekanan meredah, Feng Han juga berkeringat dingin, dan kemudian dia menemukan kesempatan untuk menyelah. Setelah begitu ketakutan oleh wuchi barusan, para murid ini akhirnya menyadari bahwa apapun niat wuchi, orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Mengikuti kata-kata Feng Han, kerumunan itu segera bubar, mencari jalan keluar. Sambil memegang tangan Zhou Boyan dan berjalan melewati kerumunan, wuchi merasa sedikit emosional. Sepertinya setiap kali dia datang ke Kunlun, dia harus membuat keributan. Bagi Kunlun, sepertinya dia bukanlah orang baik. Sambil tersenyum santai, wuchi segera berjalan menuju gerbang gunung Kunlun di bawah bimbingan para murid tersebut. Titik-titik, apakah Xiao Yan datang bersama wuchi? Guru Changcun mengangkat alisnya sedikit dan bertanya lagi. Ya, tuan, wuchi tidak boleh bermusuhan. Yan Pengki memandang Changcun dan berkata, mengangguk sedikit, guru Changcun setuju dengan pandangan ini. Jika wuchi datang sendirian, sulit untuk mengatakan apa yang ingin dia lakukan, tetapi karena ada Zhou Boyan, Zhou Boyan ada di sini. Menurutmu mengapa dia datang? Changcun masih sedikit bingung. Mungkin itu ada hubungannya dengan dunia rahasia. Yan Pengki menghela nafas dengan getir, meskipun aku tidak mau mengakuinya, muridnya tahu betul bahwa setelah bertahun-tahun, muridnya bahkan tidak lagi memenuhi syarat untuk diajak bicara, dia sejajar. Saat itu di alam rahasia, hanya beberapa orang yang lolos dari api darah jiwa leluhur jiwa abadi. Di antara orang-orang ini, Yan Pengki termasuk. Meskipun dia nyaris tidak selamat, saat itu juga memberinya rasa frustrasi yang besar. Saat menghadapi penguasa kota Tianji dan leluhur jiwa abadi, wuchi dapat campur tangan atau bahkan bertarung dengan mereka, tetapi dia berada tepat di samping mereka, tetapi dia hanya dapat direduksi menjadi pejalan kaki, bahkan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Dia samar-samar menebak bahwa hati spiritual yang berwarna-warni itu palsu, tetapi apa yang terjadi setelah itu tidak diketahui. Setelah berpikir sejenak, Guru Changchun menggelengkan kepalanya, baiklah, tidak perlu menebak-nebak, kita akan mengetahuinya segera setelah kita melihatnya. Setelah memikirkannya, Guru Changchun memerintahkan lagi, karena Xiao Yan sudah kembali, tolong biarkan seseorang pergi dan beritahu penatua Wei. Terakhir kali Wu Chi datang untuk meminjam cermin Kunlun, Wei Changtian sedang mundur, yang membuat Zhou Boyan keluar dari Kunlun dengan tegas. Sekarang dia kembali lagi, dia harus memberitahu Wei Changtian. Terlebih lagi, sejujurnya, Tuan Changchun sangat ingin mempertahankan Zhou Boyan di sini. Ya, Yan Pengki secara alami memahami apa yang dipikirkan Changchun, jadi dia setuju, berbalik dan berjalan keluar. Setelah memikirkannya, Tuan Changchun berbalik dan menuju Aula Utama Kunlun. Kepala Sekolah Kunlun dibasmi oleh Raja Iblis, dan dia telah bertindak sebagai Kepala Sekolah akhir-akhir ini. Karena dalam posisi ini, baik berbicara maupun melakukan sesuatu, itu mewakili sikap Kunlun, jadi kamu tidak boleh terlalu santai. Terlebih lagi, Wu Chi bukan lagi anak muda seperti dulu. Identitas Saozong dari Sekte Ibel 15 sudah cukup untuk berbicara dengan Kunlun secara setara. Saat dia melangkah keluar ruangan, Tuan Changchun merenung sejenak, dan akhirnya memberi perintah, buka pintu tengah dan undang Tuan Muda dari Sekte Ibel 15 ke Aula Utama untuk berbicara. Para murid Kunlun di sekitarnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tahukah Anda, membuka pintu tengah memiliki arti khusus, melambangkan semacam kesopanan dan sikap. Tuan Muda dari Sekte Ibel 15 Anda memiliki kualifikasi. Tuan Changchun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Karena kami menduga Wu Chi tidak bermusuhan di sini, bukanlah hal yang aneh jika membuka pintu tengah lebar-lebar untuk menerima Tuan Muda dari Sekte Iblis. Namun, jika tebakannya salah, Wu Chi benar-benar datang dengan niat lain. Cahaya dingin melintas di matanya, dan tangan Tuan Changchun diam-diam menekan gagang pedangnya. Wu Chi memiliki keinginan yang telah lama diidam-idamkan sejak awal. Ketika dia kembali ke Kunlun, dia bisa membuka gerbang pusat Kunlun dan semua muridnya akan menyambutnya dengan hormat. Wu Chi tidak tahu mentalitas seperti apa yang dimiliki Guru Changchun. Tetapi setelah melangkah ke gerbang gunung, ketika dia menemukan dalam perjalanan keaulah utama bahwa Kunlun benar-benar membuka pintu dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat, dia merasakan kelegaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, merasa seolah-olah penjahat telah berhasil. Zhou Boyan paling akrab dengan temperamen Wu Chi. Meskipun Wu Chi tidak berbicara, dia bisa menebak pikiran Wu Chi dari ekspresi wajah Wu Chi dan senyuman di sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit lengan Wu Chi dengan keras, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Dari anak laki-laki yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pegunungan Kunlun saat itu, hingga kini Kunlun membuka pintu untuk menyambutnya, Wu Chi akhirnya memenuhi janjinya. Nyatanya, pemandangan ini membuat para murid Kunlun memiliki pemikiran yang rumit di dalam hati mereka. Bagaimanapun, Wu Chi hanya membutuhkan waktu kurang dari empat tahun untuk mencapai semua ini. Empat tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi seorang praktisi. Selamat datang di Tuan Muda dari Sekte Iblis. Tuanmu mengundangmu. Berdiri di luar aula utama, mata Yan Pengki sedikit rumit, tetapi pada akhirnya dia masih sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan memberi isyarat mengundang. Kakak senior Yan, sama-sama. Wu Chi menjawab sambil tersenyum dan membalasnya dengan sedikit mengepalkan tinjunya. Mengingat kejadian saat pertama kali pergi ke Kunlun, Wu Chi tentu saja merasakan sesuatu yang berbeda saat melihat Yan Pengki lagi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah gelar Saozong dari Sekte Iblis-15 masih belum cukup memuaskan. Tampaknya kekuatan Raja Iblis-15 itu palsu. Nah, jangan khawatir tentang detail ini. Melangkah ke aula utama, menghadap Guru Changchun, Wu Chi sama sekali tidak bisa dipercaya, jadi dia memimpin dengan memberi hormat. Wu Chi memberi penghormatan kepada Guru Changchun. Jangan berani, Changchun baru saja mengambil alih posisi kepala sekolah untuk sementara. Dia menjawab dengan ringan, Guru Changchun bertanya langsung, bolehkah saya bertanya apa yang telah Anda pelajari dari Sekte Muda di sini? Orang yang pergi ke Kunlun kali ini bukanlah Sekte Muda dari Sekte Iblis-15, hanya Wu Chi. Sambil menggelengkan kepalanya, kata Wu Chi. Sekarang percakapan seperti ini terlalu resmi, dan dia tidak terbiasa dengannya. Terlebih lagi, percakapan itu sangat megah sehingga dia tidak bisa terbiasa berbicara dengan Kunlun sebagai Tuan Muda dari Sekte Iblis-15 dengan wajah datar. Kalimat ini memperjelas identitas, dan Anda dapat berbicara lebih bebas. Xiao Yan memberi penghormatan kepada Paman Changchun. Percakapan sebelumnya adalah masalah etiket, dan Zhou Boyan tidak dapat berbicara dengan mudah. Sekarang begitu Wu Chi mengucapkan kata-kata ini, dia segera membungkuk ke depan dan memberi hormat kepada Guru Changchun. Anak baik, matanya tertuju pada Zhou Boyan, dan ekspresi Tuan Changchun tiba-tiba menjadi lebih lembut. Tuan Muda dari Sekte Iblis, Anda luar biasa. Wei Changtian, yang berdiri di sampingnya, mendengus dingin dan berkata dengan sinis. Untuk sesaat, Wu Chi merasa malu. Di Kunlun, penatua Wei Changtian tidak diragukan lagi adalah orang yang benar-benar baik hati padanya. Anda dapat memahami dengan jelas betapa besarnya ketidakpuasan yang ada dalam hukuman Sekte Ibl-15 Muda. Nak, temui penatua Wei. Pada saat ini, Wu Chi tiba-tiba menyesal mengatakan sesuatu yang tidak mewakili Sekte Muda dari Sekte Iblis. Jika tidak, Wei Changtian tidak akan pernah mengejeknya seperti ini dalam percakapan formal. Tuan, kali ini, sebelum Wu Chi dapat berbicara, Zhou Boyan berlutut ke arah Wei Changtian. Mengalihkan pandangannya ke Zhou Boyan, Wei Changtian memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia ingin mengulurkan tangan dan membantu Zhou Boyan berdiri, tetapi dia akhirnya menghela nafas. Itu saja, Nona Zhou, kamu bukan lagi murid Kunlun, biarkan saja, hanya gelar guru dan murid. Guru, murid, tidak berbakti, tetapi Anda juga tahu bahwa sekali Anda menjadi seorang guru, Anda akan selalu menjadi seorang ayah. Bahkan jika Anda tidak berada di Kunlun, Anda tidak akan melupakannya untuk sementara waktu, hari. Zhou Boyan menundukkan kepalanya dan berkata lagi. Begitu dia mengatakan ini, Wei Changtian tidak bisa menahan diri bahkan jika dia menginginkannya. Awalnya, dia menerima Zhou Boyan sebagai muridnya hanya karena Wu Chi mencintai Wu Chi Wu. Namun setelah tiga tahun bergaul dengannya, bagaimana mungkin dia tidak mencintai satu-satunya murid di dalam hatinya. Bangun, ini salah orang menyebalkan ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Wei Changtian membantu Zhou Boyan berdiri, tapi dia tidak lupa memarahi Wu Chi. Ketika Wu Chi datang untuk meminjam cermin Kunlun, dia mengasingkan diri dan tidak mengetahuinya. Meskipun saya sedikit tidak puas dengan kekejaman kepala sekolah yang menolak menyerah, saya bisa memahaminya. Zhou Boyan mengkhianati Kunlun karena hal ini, dan setelah itu, Wu Chi secara pribadi memimpin orang-orang dari Sekte Ibel 15 untuk menyerang. Raja Ibel 15 secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkan formasi pelindung Sekte dan menghabisi kepala sekolah Kunlun. Perseteruan ini sepenuhnya dipalsukan, dan tidak dapat diselesaikan dengan beberapa kata. Meskipun dia lebih memilih Wu Chi di dalam hatinya, dia hanya bisa memandangnya dengan dingin. Dimarahi lagi, Wu Chi merasa tidak berdaya, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak menjelaskan niatnya, baik Guru Changcun maupun Wei Changtian tidak akan meremehkannya. Penatua Wei, aku tahu kamu marah pada anak laki-laki itu, tapi... kali ini, anak laki-laki itu membawa sesuatu. Mari kita lihat apakah itu bisa membantumu tenang. Wu Chi tersenyum sinis dan berkata dengan cepat. Dalam sekejap, mata Guru Changcun tiba-tiba bersinar, bahkan sedikit sulit dipercaya, dan dia menatap Wu Chi. Nak, apakah tamu? Wei Changtian secara alami menebak niat Wu Chi dan bertanya dengan suara yang dalam. Tanpa niat untuk membangkitkan nafsu makannya, Wu Chi mengeluarkan cermin Kunlun dari tubuhnya dan berkata dengan lembut, saya meminjam cermin Kunlun di masa lalu hanya untuk menyelamatkan orang. Saya tidak punya niat untuk mengingininya. Sekarang saya telah mengembalikannya, hal yang orisinal, saya hanya berharap bisa menyelesaikan dendam lama. Wu Chi sebenarnya tidak menyerahkan cermin Kunlun kepada Wei Changtian tetapi menoleh ke Guru Changcun. Sekarang Tuan Changcun bertindak sebagai pemimpin, harta karun seperti cermin Kunlun hanya dapat dikembalikan kepada Tuan Changcun sebagai rasa hormat. Saat dia melihat cermin Kunlun, nafas Changcun menjadi lebih cepat. Sampai Wu Chi menyerahkan cermin Kunlun di depannya, dia bahkan sedikit tidak percaya. Faktanya, ketika Wu Chi mengeluarkan cermin Kunlun, semua orang di seluruh aula tercengang. Bahkan Zhou Boyan tidak tahu sebelumnya bahwa Wu Chi sebenarnya ada di sini untuk mengembalikan cermin Kunlun. Setelah linglung untuk sementara waktu, Tuan Changcun bahkan tidak peduli dengan hilangnya keadaan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian itu dan mengambil cermin Kunlun, jangan sampai Wu Chi menyesalinya. Bagi Kunlun, cermin Kunlun ini sangat penting. Belum lagi kekuatan tak terbatas dari cermin Kunlun itu sendiri sebagai artefak kuno, makna yang dilambangkannya saja sudah cukup membuat seluruh murid Kunlun tergila-gila. Dikatakan sebelumnya bahwa Wu Chi dan Kunlun memiliki perseteruan yang mematikan. Alasan terpenting adalah hilangnya cermin Kunlun. Bagi Kunlun, ini sungguh memalukan dan terhina. Tapi tidak ada yang menyangka Wu Chi benar-benar bersedia mengembalikan cermin Kunlun. Tahukah kamu? Itu adalah artefak kuno yang nyata, cukup untuk membuat hati Raja Ibel XV berdebar-debar. Pada awalnya, Raja Iblislah yang mengambilnya dari Kunlun dan tidak benar-benar meminjamkannya kepada Wu Chi. Oleh karena itu, kata meminjam sepertinya terlalu dibuat-buat. Jika Wu Chi bersikeras untuk tidak mengembalikannya, mengingat kekuatan Sekte Ibel XV dan Raja Ibel XV si Hua saat ini, Kunlun benar-benar tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Tapi harta karun yang bisa membuat hati siapapun berdebar-debar, Wu Chi mengirimkannya kembali dengan begitu ringan. Wu Chi, mata Zhou boyan sedikit merah, dan suaranya tercekat saat dia melihat ke arah Wu Chi. Dia secara alami tahu betapa berharganya cermin Kunlun, dan dia juga tahu alasan sebenarnya mengapa Wu Chi mengembalikan cermin Kunlun. Cermin Kunlun ini tidak dipinjamkan oleh Kunlun, jadi tidak ada janji untuk mengembalikannya. Jika Wu Chi mengambilnya sendiri, tidak akan ada yang bisa berkata apa-apa. Sebagai Sekte Muda dari Sekte Ibel XV dan penerus yang ditunjuk oleh Raja Iblis, dia memiliki kualifikasi ini. Terlebih lagi, Zhou boyan tahu betul bahwa Wu Chi tidak takut dengan ancaman Kunlun. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa mengeluarkan cermin Kunlun dan mengembalikannya ke Kunlun sepenuhnya karena dia, tapi setidaknya setengahnya karena aku tidak ingin mempermalukannya. Wu Chi tidak pernah mengungkapkan niatnya, tetapi ketika dia meminta untuk kembali ke Kunlun, dia diam-diam melakukannya untuknya. Jika beberapa orang mungkin merasa tidak puas ketika dia kembali ke Kunlun sebelumnya, maka setelah Wu Chi mengembalikan cermin Kunlun, itu sudah cukup untuk menghapus semua kebisingan. Mengambil tangan Zhou boyan dan menepuk punggungnya dengan lembut, Wu Chi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, Zhou Xiaoniu, kamu mengerti bahwa di dalam hatiku, benda asing ini bukanlah apa-apa. Di dalam, semua orang mengingat adegan ketika Wu Chi masih berada di alam transformasi vana, dan di bawah ancaman guru Changchun, dia memotong merek pedangnya. Pemotongan itu bukan untuk membuat takut guru Changchun, tetapi untuk memberitahu Zhou boyan bahwa pedang ilahi Yingying, yang sangat berharga di mata orang lain, jauh lebih berharga daripada jari kelingking Anda. Adegan di awal membuat orang mengira Wu Chi adalah seorang pemuda yang impulsif, namun kini setelah ia mengeluarkan cermin Kunlun, semua orang dapat dengan mudah merasakan kasih sayang dan rasa sayangnya terhadap Zhou boyan. Untuk sesaat, tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa berbicara. Sebaliknya, Wu Chi tertawa, menoleh ke arah Penatua Wei Changtian dan berkata, Penatua Wei, bisakah kamu tenang sekarang? Kamu orang menyebalkan, Penatua Wei mengutuk dengan tercengang, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahannya menghadapi lagi. Penatua Wei, Xiaoyan mengkhianati Kunlun sejak awal hanya karena dia mengkhawatirkanku. Faktanya, dia selalu menganggap Kunlun sebagai rumahnya. Kuharap kau dapat mengambilnya kembali sebagai sektemu, Wu Chi berbicara dengan serius. Mengembalikan cermin Kunlun hanyalah hal biasa. Satu-satunya tujuannya adalah menemani Zhou boyan kembali ke Kunlun kali ini. Dengan tatapan rumit di matanya, Wei Changtian akhirnya mengangguk dan menghela nafas, aku tidak pernah menyalahkannya. Bahkan jika kamu tidak mengembalikan cermin Kunlun, aku akan tetap mengenalinya sebagai muridku. Wu Chi tersenyum santai, tapi Wu Chi tidak peduli dengan hal ini, itu saja. Bagus. Terima kasih, Penatua Wei. Sayang sekali jika saya bertahan lebih lama, mungkin segalanya akan berbeda, Wei Changtian tidak bisa tolong katakan saja. Jika dia lebih kuat dan memaksa Wu Chi untuk tinggal di Kunlun, hasilnya mungkin berbeda. Meskipun dia mencintai muridnya Zhou boyan, dia bahkan lebih memihak pada Wu Chi. Sangat disayangkan meskipun Zhou boyan dapat kembali ke gerbang Kunlun, Wu Chi yang telah menjadi sekte muda dari sekte Ibel 15 tidak akan pernah bisa menjadi murid Kunlun lagi. Jika, bagaimanapun juga, itu hanya jika. Setelah upacara sederhana, Zhou boyan kembali menjadi murid Kunlun, dan statusnya lebih mulia dari sebelumnya. Setelah dendamnya hilang, Wu Chi tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi ingin tinggal di Kunlun untuk menemani Zhou boyan beberapa hari lagi. Dengan pikiran rileks, keduanya mengunjungi hampir semua tempat di Kunlun dalam beberapa hari. Saat keduanya bermain, Wei Changtian dan Changchun Master juga membuat keputusan di saat yang bersamaan. Paman Changchun, tepat setelah kembali ke halaman lain, Zhou boyan melihat guru Changchun masuk, dan dia merasa sedikit terkejut. Saya telah bertemu guru Changchun. Wu Chi juga sedikit terkejut. Lagi pula, dengan status guru Changchun saat ini, tidak ada alasan baginya untuk datang kepadanya tanpa alasan. Guru Changchun berkata dengan santai, Saya, Anda juga tahu bahwa saya sedang berjalan di jalan ilmu pedang, dan sekarang saya hanya setengah langkah dari alam tau. Saya telah memperoleh beberapa wawasan hari ini, maukah Anda menemani saya ke berlatih beberapa gerakan. Pikiran Wu Chi berubah, dan dalam sekejap dia mengerti apa yang dimaksud guru Changchun, perasaan hangat melonjak di hatinya, tolong beri saya beberapa nasihat dari guru Changchun. Betapa kuatnya guru Changchun, bahkan jika dia benar-benar memiliki wawasan, mengapa dia datang ke Wu Chi untuk menantangnya. Wu Chi bukanlah orang bodoh, jadi dia secara alami memahami bahwa ini adalah alasan. Ajari dia seni pedang. Meringkuk pedangnya dengan santai, guru Changchun berkata, Silakan, jangan ragu. Saya juga ingin melihat apakah ilmu pedang Anda telah meningkat. Ketika Wu Chi datang ke Kunlun untuk meminjam cermin Kunlun, guru Changchun adalah dia telah bertarung melawan Wu Chi, tetapi pada saat itu, kekuatan Wu Chi jauh lebih kecil dari sekarang, dan tidak ada ruang untuk berjuang di bawah pedang guru Changchun. Saya tersinggung. Mengambil pedang dari tangan Zhou Boyan, Wu Chi maju selangkah dan menggunakan teknik pedang air. Sumber air berubah menjadi gelombang besar dan mengenai guru Changchun. Oke, ada sedikit kekaguman di matanya, dan guru Changchun membagikan pedang di tangannya. Dia membagikan pedang itu dengan pedang biasa, tetapi pedang itu dijaga ketat di sekelilingnya mendesak pedangnya, dia masih membagikannya. Masuk dalam jarak tiga kaki di depan orang asli di Changchun. Segera setelah ujung pedang berputar, elemen air berubah menjadi elemen api, dan ada sedikit kekejaman dalam kekuatan pedang, dan ia datang untuk menghabisi lagi. Wu Chi juga tahu betul bahwa dia tidak bisa menyakiti orang asli Changchun, jadi dia tidak ragu-ragu saat mengambil tindakan dan menggunakannya dengan bebas. Lima elemen ilmu pedang. Menarik, Changchun Zenki berkata dengan santai tanpa mengubah wajahnya. Saat Wu Chi mengambil tindakan, dia juga mengamati dengan cermat ilmu pedang Wu Chi, dan dia juga dipenuhi dengan emosi. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah melihat banyak ahli pendekar pedang, tetapi pada usia seperti itu, jarang sekali dalam hidupnya dia bisa memahami ilmu pedang sejauh ini. Lima elemen itu saling menguatkan dan menahan satu sama lain, tapi saat kamu menghunus pedang, kamu terlalu kaku. Kamu menunjukkan jejak sebelum mengubah niat pedang. Dalam hal ini, bahkan jika kamu menggunakan lima elemen ilmu pedang satu per satu, bagaimana kamu bisa mengalahkan musuh? Master Changchun memblokir Wu dengan mudah. Serangan Chi, dia berbicara. Sebuah kalimat sederhana membuat Wu Chi tiba-tiba tercerahkan. Di masa lalu, dia selalu ingin menggabungkan lima elemen menjadi satu. Ini tentu saja merupakan jalan yang benar, tetapi itu terlalu sulit untuk dilakukan. Sekarang setelah guru Changchun melakukan ini, dia tiba-tiba terbangun pedang Dao, jika digunakan dengan baik, juga dapat memberikan efek ajaib. Misalnya ketika Anda menyerang dengan pedang air sebelumnya, lawan merasakan keagungan pedang air tersebut. Namun jika Anda dapat mengubah pedang air menjadi pedang emas yang tajam pada saat menyerang, bukankah Anda akan dapat menangkap lawan tanpa penjagaan? Dengan analogi, ketika mengubah gerakan, seseorang harus melakukannya tanpa meninggalkan jejak apapun dan menjadi sangat cepat. Kemudian kekuatan pedang secara alami akan berubah lebih banyak, sehingga menyulitkan orang untuk menangkisnya. Namun, jika ingin melakukan hal ini, Anda juga memerlukan pemahaman dan latihan yang lama. Dengan pemikiran di benaknya, Wu Chi segera menyingkirkan teknik pedang lima elemen, berbalik untuk menampilkan pedang Qinglian Qi, dan menyerang Master Changchun lagi. Dari segi kekuatan, pedang Qi Qinglian saat ini secara alami tidak sebagus ilmu pedang lima elemen, tetapi sekarang Wu Chi tidak mencari kemenangan sama sekali, tetapi menggunakan kesempatan ini untuk meminta nasihat. Melihat Wu Chi menampilkan Qi pedang trate hijau, guru Changchun tersenyum dan secara alami memahami apa yang dipikirkan Wu Chi. Namun, dia datang kesini hanya untuk memberikan bimbingan kepada Wu Chi, jadi dia tidak pelit. Begitu ujung pedang berputar, guru Changchun tidak terburu-buru untuk mematahkan pedang Qi Qinglian, tetapi membiarkan pedang Qi terbentuk, dan kemudian menggunakan pedang di tangannya untuk mematahkannya dengan bersih dan ringan. Kekuatannya bagus, tapi sayang bentuknya terlalu kaku. Yang benar-benar menakutkan bukanlah energi pedang, tapi niat pedang. Energi pedang hanyalah pengenalan pada pedang. Pengejaran kekuatan pedang secara berlebihan akan membuatmu kehilangan niat pedang itu sendiri. Pedang Qi trate hijau ini diciptakan olehmu sendiri. Dalam hal ini, mengapa tidak membongkarnya, melepaskan kemegahan ini, menahan pedang Qi, atau bahkan terlahir kembali dari pedang Qi, dan sadari pedangmu sendiri pada. Saat ini, Wu Chi memusatkan perhatiannya pada niat pedang guru Changchun lagi, dan sedikit pencerahan tiba-tiba muncul di hatinya. Faktanya, untuk alasan yang sama, Changchun sudah mengatakannya sekali ketika dia bertarung dengan Changchun di Kunlun, tapi Wu Chi tidak begitu memahaminya pada awalnya. Melihat ke belakang sekarang, pikiranku tiba-tiba menjadi jernih. Mengontrol, hanya dengan menjadi seperti Master Changchun, yang dapat mengontrol energi sejati dan energi pedangnya dengan bebas, dan tidak membiarkan nafas keluar saat menghunus pedang, dia dapat benar-benar menunjukkan kekuatannya dengan sempurna. Memadatkan energi pedang menjadi trate hijau seperti ini, terlihat indah dan kuat, namun nyatanya, terlalu banyak tenaga yang terbuang, dan mudah terlihat karena kekakuan dan bentuknya. Sederhana dan bersahaja, halus namun tidak terbuka, Tuan Changchun, apakah ini cara ilmu pedang Anda? Wu Chi bertanya dengan kilatan di matanya. Itu benar. Sebelum alam Dautai, saya menggunakan gerakan pedang yang indah dan menciptakan teknik pedang Changchun, yang membuat saya tak terkalahkan di alam kondensasi cair. Namun, setelah bertemu saudara Zhou, saya menderita kerugian besar di bawah pedang ilahi Cheng Ying, dan kemudian saya secara bertahap menyadari bahwa semakin biasa-biasa saja ilmu pedang, semakin sedikit kekurangan yang dimilikinya dan semakin sulit untuk ditargetkan. Ketika Zhou Yuan Ting disebutkan, Zhou Boyan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman, dan tanpa sadar mengingat apa yang dia lakukan, ayah mengajarinya ketika dia masih kecil. Sekarang kamu telah mendapatkan pedang ilahi Cheng Ying dan memahami arti dari pedang Cheng Ying, jangan biarkan berdebu. Hati-hati, aku akan bergerak. Dengan satu langkah, aura Changchun berubah, dan dia tiba-tiba berubah dari bertahan menjadi menyerang. Setelah mendengar ini dari Master Changchun, Wu Chi perlahan-lahan menyadari bahwa yang paling diahargai saat ini bukanlah seni pedang lima elemen, atau ki pedang terate hijau, melainkan maksud pedang pembawa bayangan. Meninggalkan semua penampilan, Wu Chi menenangkan diri dan dengan cermat mengamati gerakan pedang guru Changchun, mencari kekurangannya. Dengan cara ini, Wu Chi memahami dengan lebih jelas apa yang guru Changchun katakan, semakin biasa-biasa saja gerakan pedangnya, semakin sedikit kekurangan yang ada. Dalam bidang ilmu pedang, ada kesenjangan besar antara Wu Chi dan Master Changchun saat ini. Jika Tuan Changchun tidak hanya ingin Wu Chi memahami seni pedang alih-alih mengalahkan musuh, Wu Chi pasti sudah kalah sejak lama. Dengan hanya membenamkan dirinya dalam pengetahuan ilmu pedang, Wu Chi secara bertahap memahami kekurangannya, dan jalan yang ingin diambil secara samar-samar muncul di benaknya. Pertempuran itu berlangsung lebih dari setengah jam sebelum Tuan Changchun menyarungkan pedangnya. Melalui kompetisi ini, semua yang ingin diajarkan kepada Wu Chi telah ditunjukkan. Seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan bergantung pada Wu Chi sendiri, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mengembalikan pedang ke sarungnya, Wu Chi membungkuk kepada guru Changchun. Meskipun dia tidak memiliki gelar master dan murid, dan bahkan master Changchun tidak mengajarinya jurus atau keterampilan pedang apapun, jurus yang satu ini tidak diragukan lagi sangat membantu Wu Chi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setidaknya hal itu membuatnya kecil kemungkinannya untuk melakukannya pergi. Setelah lebih dari 10 tahun jalan memutar, Wu Chi memberikan penghormatan dengan tulus dan tidak bermaksud melakukan apapun asal-asalan. Dengan senyuman santai, guru Changchun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apa yang saya tunjukkan kepada Anda hanyalah arahnya. Bagaimanapun, Anda masih perlu bekerja keras sendiri untuk benar-benar memahaminya. Setelah Anda melangkah ke alam tau, kekuatan Anda akan meningkat. Meningkat terlalu cepat. Ini mungkin bukan hal yang baik untuk latihan Anda. Tanpa akumulasi alam, akan sangat sulit mencapai pencerahan. Guru Changchun melanjutkan, niat pedang pembawa bayangan adalah yang terbaik di dunia. Karena Anda memiliki ini, jika Anda memiliki kesempatan untuk mewarisi, Anda harus menggunakannya sebagai landasan untuk secara bertahap menemukan jalan Anda sendiri. Anda telah mengalami terlalu banyak kehidupan dan pertarungan maut dari si kecil yang bahkan tidak bisa mencapai alam fana. Bagimu saat ini, yang hilang bukanlah pelatihan dan kesempatan, tapi curah hujan. Tenang, jangan menangui buta mengejar terobosan, tapi kumpulkan pengetahuan sedikit demi sedikit, dan pahami cara ilmu pedang di masa depan. Ilmu pedang akan berkembang dengan kecemerlangan yang tiada taraf dan menjadi sosok yang tiada taraf seperti Kaisar Donghua dan Raja Ibel XV yang tak tertandingi. Guru Changchun mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius, dengan sedikit harapan dalam nadanya. Jika sebelumnya Guru Changchun selalu menganggap Wu Chi sebagai orang luar, maka kini, karena tindakan Wu Chi mengembalikan cermin Kunlun dan kecintaannya pada Zhou Boyan, Guru Changchun benar-benar menganggap Wu Chi sebagai seorang junior. Xiaoyan adalah satu-satunya putri Yuan Ting, dan aku selalu menganggapnya sebagai milikku. Perlakukan dia dengan baik dan jangan mengecewakannya. Paman Changchun, mata Zhou Boyan memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melempar dirinya ke dalam pelukan Guru Changchun. Bocah bodoh, Tuan Changchun tersenyum dan menyentuh kepala Zhou Boyan, dan berkata dengan penuh kasih, Xiaoyan. Ingat, Kunlun adalah rumahmu setiap saat, dan Paman Changchun tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Tidak menjelaskan apapun, busur ini cukup untuk menjelaskan niatnya. Setelah melambaikan tangannya, Guru Changchun merenung sejenak dan berkata lagi, Kunlun telah diwarisi selama ribuan tahun, dan warisannya jauh lebih dalam dari yang dapat Anda bayangkan. Ada banyak sekali panduan dan teknik pedang di pavilion sutra. Anda mungkin lebih baik tinggal di Kunlun, jika kamu berlatih keras, kamu akan mencapai sesuatu di masa depan. Hah, Wu Chi terkejut ketika mendengar ini, aku bukan murid Kunun takut tidak baik memasuki pavilion sutra. Guru Changchun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata perlahan, Guru Kunlun, tentu saja, Anda tidak dapat melihat warisan inti yang sebenarnya. Adapun hal-hal lainnya, tidak masalah. Kamu, seorang pemuda, masih memiliki keberanian untuk mengembalikan cermin Kunlun kepada Kunlun. Mungkinkah aku, si Kunlun yang mengjulang tinggi, bahkan tidak memiliki keberanian ini? Kunlun, dua kata ini sangat berat dan membanggakan. Wu Chi bisa merasakan kebanggaan Kunlun dari sang Guru Changchun, dan juga bisa melihat warisan Kunlun dari murid-murid Kunlun seperti Feng Han. Kunlun yang mengjulang tinggi akan berdiri tegak selama ribuan tahun, bukan karena kekuatannya yang tak tertandingi, melainkan karena kekuatannya. Kemurahan hati dan kebanggaan ini. Suatu ketika, Wu Chi ingin sekali menjadi murid Kunlun, dan darahnya mendidih karena kata Kunlun. Satu minuman dan satu kecupan, semuanya sudah pasti. Tanpa kesan baik yang dia miliki pada Kunlun ketika dia masih muda, Wu Chi tidak akan mengembalikan cermin Kunlun dengan mudah. Tetapi tanpa kembalinya ke Kunlun untuk menyelesaikan dendamnya, Guru Changchun tidak akan bisa mengajarinya ilmu pedang, atau bahkan membuka pavilion sutra agar dia bisa berlatih dengan tenang. Ada sebab-sebab yang baik, maka ada pula akibat-akibat yang baik, dan hasil-hasil yang baik menghasilkan sebab-sebab yang baik. Wu Chi merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tidak menolak kebaikan Guru Changchun dan melangkah ke pavilion sutra. Setelah memasuki pavilion sutra, kenalan pertama yang dilihat Wu Chi ternyata adalah Moyan. Saat mereka bertemu lagi, keduanya merasa sedikit rumit. Mereka saling memandang dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. Saya dengar Anda mengembalikan cermin Kunlun. Akhirnya, Moyan memimpin untuk memecahkan kebuntuan. Maaf, apa yang terjadi di awal bukanlah niatku. Wu Chi tidak menjawab, tapi menjelaskan. Meskipun Tuan Kunun dibasmi oleh Raja Iblis, kejadian itu disebabkan oleh dia. Bagaimanapun, Moyan adalah murid Tuan Kun. Wu Chi merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Kamu ingin mengambil cermin Kunlun untuk menyelamatkan orang, dan Guru ingin menjaga stabilitas Kunlun. Tidak peduli apakah itu benar atau salah. Aku dibasmi oleh Raja Iblis 15 karena kemampuanku di Kunlun lebih rendah dari yang lain. Moyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sedih atas kematian Guru, tetapi sebenarnya tidak. Saya tidak membencimu. Setelah mengalami begitu banyak hal, Moyan juga berkembang pesat. Melihat Moyan dengan tenang, Wu Chi merasakan aura dari Moyan. Meskipun kekuatan Moyan sepertinya masih belum mengalami banyak kemajuan, levelnya telah meningkat pesat. Kamu telah berada di pavilion pengumpulan kitab suci akhir-akhir ini. Mengangguk sedikit, Moyan menjelaskan, saya pergi ke kolam pedang sebelumnya dan memadatkan kantong Empedu Pedang. Setelah itu, saya telah membaca manual dan formasi pedang di pavilion pengumpulan kitab suci. Dengan pemikiran di benaknya, Wu Chi segera memahami apa yang dipikirkan Moyan. Apakah kamu masih mempelajari cara mengendalikan pedang dengan hukum? Ya, Moyan tidak menyangkalnya, dan menjelaskan secara terbuka, aku dikalahkan olehmu terakhir kali, dan apa yang kamu katakan sangat menyentuhku. Bukankah menurutmu caraku salah? Jadi suatu hari nanti, aku akan menantangmu lagi dan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak salah. Moyan mengatakannya dengan sangat mudah, tapi Wu Chi bisa merasakan implikasi dari kata-kata ini. Sungguh aku percayaan diri yang kuat dan kerja keras. Setelah hening beberapa saat, senyuman cerah muncul di wajah Wu Chi. Baiklah, aku akan menunggumu. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu benar, aku juga akan memberitahumu lagi bahwa kamu masih belum sebaik aku. Inilah sikap Wu Chi. Mereka saling memandang dan tersenyum, tidak ada yang berkata apa-apa lagi, seperti teman yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mengetahui tujuan Wu Chi, Mo Yan secara pribadi membawa Wu Chi ke lokasi di mana panduan pedang dan wawasan ilmu pedang dicatat, dan bahkan merekomendasikan beberapa manual pedang kepada Wu Chi. Setelah benar-benar memasuki pavilion sutra, Wu Chi benar-benar terkesan dengan warisan Kunlun. Pavilion sutra ini bisa dikatakan mencakup segalanya. Selain wawasan dan jurus pedang para pendekar pedang masa lalu Kunlun, juga terdapat kung fu dan teknik pedang dari semua sekte di dunia yang tiada habisnya. Ini mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain, tetapi bagi Wu Chi, yang mempraktikkan teknik pedang bayangan, itu sangat berharga. Wu Chi tenggelam di dalamnya, membolak-balik buku panduan pedang dan membuat analogi untuk memastikan apa yang telah dia pelajari. Dia akan mendapatkan wawasan baru setiap hari. Selain itu, Wu Chi sesekali mendiskusikan ilmu pedang dengan Mo Yan dan membantu Mo Yan menyempurnakan metode pengendalian pedang. Dalam sekejap mata, itu adalah 10 tahun penuh. Dalam 10 tahun terakhir, Wu Chi hampir tidak pernah berlatih Dao Lotus Platform lagi, dia juga tidak berpikir untuk membuat terobosan. Sebaliknya, dia duduk dan membenamkan dirinya dengan sepenuh hati dalam pemahaman tentang jalan pedang. Dalam 10 tahun, Wu Chi tidak hanya membaca semua buku tentang ilmu pedang, tetapi juga membaca beberapa metode Tao atas saran Mo Yan. Meskipun Wu Chi tidak bermaksud untuk mempraktikkan Taoisme, hal itu tetap memberinya banyak bantuan. Seperti yang dikatakan guru Chang Chun, 10 tahun ini telah menjadi akumulasi nyata bagi Wu Chi. Tampaknya tidak ada peningkatan kekuatan, tetapi kenyataannya, dalam hal alam, dia tanpa sadar telah menyelesaikan transformasi yang paling sempurna. Dalam 10 tahun terakhir, guru Chang Chun hampir mengambil langkah terakhir, mengatasi kesengsaraan Tao, menjadi guru Tao Chang Chun, dan mengambil alih posisi kepala sekolah Kun Lun. Dengan terobosan guru Chang Chun dan cermin Kun Lun yang hilang dan pulih, Kun Lun menyapu kemerosotan sebelumnya dan mengejutkan dunia. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wu Chi. Bahkan di Kun Lun, kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu bahwa Wu Chi telah berada di Kun Lun selama 10 tahun terakhir. Kecuali bertemu Zhou Boyan dari waktu ke waktu, Wu Chi menghabiskan hampir seluruh waktunya di pavilion sutra. Meletakkan buku terakhir di tangannya, Wu Chi tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuh. Dengan senyuman di bibirnya, dia membuka pintu pavilion koleksi kitab suci dan berjalan keluar. Sinar matahari yang lembut menyinari tubuhku, memberiku perasaan nyaman yang luar biasa, dan seluruh tubuhku tampak bersemangat. Paman Zhou, kamu harus mengatakan ini untuk kami, orang dari Tian Shan ini terlalu keji. Beberapa murid berdiri di depan Zhou Boyan dengan marah dan berkata, dalam 10 tahun, sifat kekanak-kanakan Zhou Boyan memudar, dan malah memperoleh sedikit keanggunan dan kecantikan yang tiada taraf. Dia benar-benar menjadi peribayangan pedang yang tak terbantahkan di antara semua murid Kunlun, dan bahkan di dunia kultifasi. Nama Jianying dipilih oleh Zhou Boyan sendiri, hanya untuk mengenang bekas vila Jianying. Tidak apa-apa, mengapa orang-orang dari Tian Shan datang ke Kunlun? Zhou Boyan, yang baru saja keluar dari pengasingan, bertanya dengan bingung. Paman Zhou tidak tahu, selama bertahun-tahun, Tian Shan memang telah menghasilkan banyak orang berbakat. Apa yang dikatakan Duan Saoji? Di antara murid-murid Tian Shan, ilmu pedangnya paling banyak hanya bisa menempati peringkat ketiga, tetapi itu cukup untuk mengalahkan tak terkalahkan Kunlun. Seorang murid Kunlun berkata dengan marah, Oh, Zhou Boyan menjadi semakin penasaran. Menurut apa yang kamu katakan, dia seharusnya berada di level Tao, kan? Mengapa dia bertarung denganmu? Dan berkata dengan kagum, Duan Saoji tidak mengambil tindakan, dia hanya meminta salah satu muridnya untuk bersaing dengan kami. Kami baru saja memasuki dunia kondensasi cair, tetapi kami dikalahkan dan mempermalukan Kunlun kami. Tidak ada apa-apa, jadi mengapa kita harus mengkhawatirkannya? Zhou Boyan berkata tidak setuju. Jika hanya seperti ini, kami tidak akan berani mengganggu paman Zhou. Tapi pahlawan muda itu sangat arogan, mengatakan bahwa Kunlun tidak cukup baik. Mari kita singkirkan kata-kata Tao Ki Kunlun mulai sekarang. Mulai sekarang. Sekarang, hanya akan ada kata-kata pedang keluar dari Tian Shan. Wajah cantik Zhou Boyan sedikit dingin, dan kali ini dia benar-benar kesal. Apakah tidak ada yang bisa menghadapinya? Duan Saoji hanyalah murid Tian Shan. Meskipun dia memiliki kekuatan platform Tao, beberapa tetua tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Paman Lufeng telah mengambil tindakan, tapi sayangnya dia masih tidak bermusuhan. Tuan Yan telah turun gunung dan tidak berada di Kunlun. Tuan Mo Yan masih dalam pengasingan. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa meminta Tuan Zhou untuk mengambil tindakan. Zhou Boyan mengangguk sedikit dan memahami situasinya. Menurut apa yang dikatakan murid-murid ini, Duan Saoji ini pasti orang yang sangat berbakat. Di antara murid-murid Kunlun, hanya Mo Yan dan kakak senior Yan yang yakin akan kemenangan. Terlebih lagi, karena pihak lain mengatakan bahwa dia hanya bisa menduduki peringkat ketiga di antara murid-murid Tian Shan, tentu saja yang paling tepat baginya untuk mengambil tindakan. Ayo pergi dan melihat. Setelah memikirkan hal ini, Zhou Boyan mengangguk dan berkata, Selama bertahun-tahun, kekuatannya juga meningkat pesat. Di antara teman-temannya, dia tidak lebih lemah dari siapapun. Bahkan jika dia mendengar bahwa Duan Saoji sangat kuat, dia tetap bahagia dan tidak takut. Tahukah Anda, yang disebut dengan gelar peribayangan pedang bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang kekuatan yang kuat. Setelah Zhou Boyan keluar, para murid melanjutkan, ngomong-ngomong, kakak senior Feng Han baru saja bergegas. Saya tidak tahu apakah kakak senior Feng Han bisa mengalahkan murid Duan Saoji itu. Feng Han, Zhou Boyan juga langsung memikirkan orang ini. Sepuluh tahun yang lalu, ketika dia dan Wu Chi kembali ke Kunlun, Feng Han inilah yang mengucapkan kalimat itu, di mana keadilan berada, tidak peduli seberapa keras Anda mati. Bahkan saat ini Zhou Boyan masih memiliki beberapa kesan. Bagaimana kekuatan Feng Han? Ketika Feng Han disebutkan, semangat para murid Kunlun ini segera terangkat. Saudara senior Feng Han memasuki dunia kondensasi cair lima tahun lalu, dan dia menduduki peringkat pertama dalam teori pedang sebelumnya, memasuki kolam pedang. Dikatakan bahwa apa yang dia sadari di kolam pedang adalah energi pedang Qinglian yang ditinggalkan oleh Wu Chi, tuan muda dari sekte iblis. Ketika dia menyebut Wu Chi, senyuman muncul di bibir Zhou Boyan. Itu tampaknya sangat menarik. Murid-murid ini juga secara samar-samar mengetahui beberapa peristiwa masa lalu antara Wu Chi dan Zhou Boyan, dan melanjutkan, saudara senior Feng Han selalu sangat mengagumi tuan muda dari sekte iblis lima belas ini, mengatakan bahwa dia tidak tertandingi dalam hal kekuatan, karakter, dan berwawasan luas. Di masa lalu, dia bersama karena takdir selalu menjadi hal yang paling membanggakannya. Mendengar orang lain sangat memuji Wu Chi, Zhou Boyan secara alami sangat bahagia, dan dia juga merasa sedikit lebih baik tentang murid-murid ini dan Feng Han. Tanpa sadar, dia sedikit mempercepat langkahnya. Ayo, mari kita lihat. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya orang-orang di Tian Shan ini, beraninya mereka begitu sombong. Saat mereka berbicara, beberapa orang memimpin Zhou Boyan untuk muncul di sebelah platform pertarungan pedang. Mengikuti pandangan semua orang, Zhou Boyan dapat dengan mudah melihat pemuda di atas panggung, dan dia terhubung dengan pria kecil yang tampak kekanak-kanakan dalam ingatannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia benar dan tidak akan menyerah bahkan jika dia mati. Namun, situasi Feng Han tidak bagus sekarang. Kekuatan pedang dihadang oleh lawan, dan dia bergerak ke kiri dan ke kanan, jelas menunjukkan kekalahannya. Feng Han merasa sedikit sedih. Sejak awal pertarungan, dia merasa ilmu pedang lawannya sangat aneh. Sepertinya ada kekurangan di mana-mana, tapi itu sangat kuat. Dia bertanya pada dirinya sendiri betapa berbakatnya dia dalam ilmu pedang, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dikalahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, pihak lain tampaknya jauh lebih muda darinya. Kegagalannya sendiri hanyalah masalah kecil, tapi sekarang reputasi Kun Lun dipertaruhkan. Jika dia kalah, bukankah dia harus membiarkan pihak lain membencinya? Ada sedikit rasa dingin di matanya, hati Feng Han bergetar, dan terate hijau tiba-tiba mekar dari ujung pedang. Pedang Qinglian Qi Dalam sekejap, banyak murid mengenali pedang Qinglian Qi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di alam kondensasi cair, persaingan energi pedang adalah yang paling berbahaya, dan satu kesalahan dapat membahayakan nyawa Anda. Dikabarkan bahwa Tuan Muda dari Sekte Ibel 15 menggunakan pedang Qinglian Qi, kan? Tanpa diduga, murid-murid Kun Lun telah mempelajari metode Sekte Iblis, kata Ding Fu sambil mencibir di wajahnya. Senior Wu Chi tinggal di Kun Lun selama beberapa waktu di masa lalu, jadi dia meninggalkan energi pedang Qinglian di kolam pedang. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai metode Sekte Iblis? Feng Han membalas dengan nada menghina. Senior, hei, tidak ada keseimbangan antara yang baik dan yang jahat. Kenapa kamu, Ibel 15 Wu Chi, malah menjadi senior. Ding Fu berkata dengan sinis lagi. Kentut, Feng Han memarahi dengan marah, Senior Wu Chi, meskipun dia berada di Sekte Iblis, dia bertindak terbuka dan terbuka serta memiliki pikiran yang luas. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seseorang dari Sekte Jahat? Beraninya kamu menilai senior Wu Chi? Bah, kedengarannya bagus. Bukankah baru 10 tahun yang lalu Wu Chi mengembalikan cermin Kun Lun? Mengapa kamu begitu tidak tahu malu dan ingin membersihkan namanya? Seperti yang diketahui semua orang, hitam adalah hitam dan putih adalah putih. Li, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat menghentikan dunia untuk berbicara. Ding Fu membalas tanpa basa-basi. Dengan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Wu Chi, dan juga memarahi seluruh Kun Lun, yang segera menimbulkan kemarahan para murid Kun Lun di sekitarnya. Berhenti bicara omong kosong dan perhatikan pedangnya. Feng Han mengertakkan giginya dengan marah, dan mengaktifkan energi pedang King Lian untuk menghabisi Ding Fu lagi. Omong kosong apa pedang King Lian Ki? Belum lagi Iblis 15 Wu Chi tidak mengajarimu, jadi bagaimana jika dia mengajarimu secara pribadi? Bukankah itu lebih buruk dari omong kosong? Mata Ding Fu menunjukkan sedikit rasa jijik, dan memang begitu penuh ejekan. Saat dia berbicara, Ding Fu mengulurkan pedangnya, dan kepingan salju berdarah tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai King Lian. Saat King Lian bersendewa dengan kepingan salju berdarah, ekspresi Feng Han tiba-tiba berubah menjadi menyedihkan, seteguk darah muncrat, dan energi pedang King Lian segera runtuh. Berhenti, melihat pihak lain masih mengejar, Zhou Boyan memiliki kilatan kemarahan di matanya dan berteriak dengan tegas. Saat dia membuka mulutnya, dia menjentikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak, menghancurkan energi pedang Ding Fu dan melindungi Feng Han. Peribayangan pedang, jika kamu ikut campur dalam pertarungan antar junior, itu melanggar aturan, bukan? Duan Saoji mendengus dingin dan berkata dengan tenang. Dia sudah mengenali identitas Zhou Boyan ketika Zhou Boyan datang. Sekarang dia melihat intervensi Zhou Boyan, dia langsung mencibir. Itu hanya kompetisi antar murid, biarkan saja. Karena dia sudah kalah, kenapa kamu begitu kejam dalam mengambil tindakan? Saoji berkata dengan santai tanpa menganggapnya serius. Dengan mendengus dingin, Zhou Boyan terlalu malas untuk berdebat dengannya lagi. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia mengirim Feng Han keluar dari platform pertarungan pedang. Tuan, mengapa repot-repot dengan mereka? Reputasi besar Kun Lun hanyalah lelucon. Tidak apa-apa membiarkan sampah seperti itu hilang begitu saja. Bahkan jika dia berlatih selama 10 tahun lagi, dia tetap bukan tandingan murid-muridnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, ku dengar peripedang bayangan memiliki hubungan dekat dengan Ibel 15 Wu Chi itu. Biarkan pecundang ini memohon pada peripedang bayangan. Mungkin dia benar-benar bisa menjadi murid Ibel 15 Wu Chi itu. Tentu saja, meskipun itu masalahnya, ini kamu masih bukan tandinganku meskipun kamu sia-sia. Kata-kata ini benar-benar membuat marah Zhou Boyan, jejak kejahatan muncul di matanya, dan dia ingin memberinya pelajaran. Namun sebelum Zhou Boyan dapat berbicara, sebuah suara malas terdengar dari kerumunan di sebelahnya. Aku baru saja mempelajari sedikit ilmu pedang daukiri, dan menggabungkan beberapa serangan spiritual dengan energi pedang. Mengapa aku perlu 10 tahun untuk mengalahkanmu? Anak kecil, kemarilah, aku akan mengajarimu tiga keterampilan pedang, dan kemudian kamu bisa bertarung dengannya berjuang. Saat suara itu terdengar, mata Feng Han tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan, dan terlepas dari cederanya, dia berlari ke arah orang yang berbicara. Salam. Sebelum Feng Han menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu melakukan ritual palsu ini. Saya akan mengajarimu tiga keterampilan pedang terlebih dahulu. Naik dan atasi pelanggaran ini bocah bermulut sebelum kamu kembali. Belum terlambat untuk menunjukkan rasa hormatmu. Ya, Feng Han menekan kegembiraan di dalam hatinya dan membungkuk dengan cepat. Siapa kamu? Mata Duan Saoji tiba-tiba tertuju pada pemuda itu, tetapi dia menyadari bahwa dia dapat melihat kedalaman orang lain, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Pemuda itu menjawab dengan malas tanpa berkedip. Kalimat ini langsung membuat Duan Saoji sangat marah, dan dia hampir ingin mengambil tindakan secara langsung. Dia hanya ingin pihak lain mengajari Feng Han tiga jurus ilmu pedang, tapi dia diam-diam mencibir di dalam hatinya. Bisakah Anda mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan mengajarkan tiga jurus ilmu pedang? Kamu pikir kamu siapa? Namun, pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pihak lain, dia hanya mengubah jarinya menjadi pedang dan mengajari Feng Han gerakan pedang. Ding Fu memiliki pemikiran ekstra dalam benaknya dan dengan cermat memperhatikan tindakan pemuda itu, berharap untuk mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tapi aku berpikir dalam hati, dengan betapa kuatnya jurus pedangmu, jika kamu mengajarinya di depanku, apa gunanya? Setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa, matanya penuh penghinaan. Saya pikir itu adalah ilmu pedang yang luar biasa sebelumnya, tetapi di luar dugaan, ternyata itu adalah ilmu pedang Kun Lun yang paling umum. Anda masih perlu mengajari saya ini. Faktanya, tidak hanya guru Ding, tetapi semua murid Kun Lun sekarang melihatnya dan menyadari bahwa apa yang diajarkan pemuda itu sebenarnya hanyalah ilmu pedang Kun Lun biasa yang hampir semua orang tahu, dan mau tak mau mereka kecewa. Terlebih lagi, mereka sudah mengeluhkan perilaku anak muda yang tidak tertib, yang membuat Kun Lun semakin malu. Hanya Feng Han yang masih terlihat serius, seolah-olah dia baru pertama kali mempelajari ketiga teknik pedang Kun Lun ini. Apakah kamu melihat dengan jelas? Setelah dengan santai memperagakan tiga jurus, pemuda itu bertanya lagi dengan malas. Ingat, dia mengangguk dengan serius. Meskipun Feng Han masih sedikit bingung dengan maksud pihak lain, dia tetap menjawab dengan serius. Bagus sekali, ayo pergi sekarang. Pemuda itu melambaikan tangannya dengan santai dan berkata dengan malas. Feng Han sedikit terkejut, dan dia tidak terlalu percaya diri, tapi dia masih tidak ingin melanggar keinginan pihak lain. Dia membungkuk dan membungkuk, berbalik dan berjalan menuju platform pertarungan pedang lagi. Idiot, beraninya kamu datang ke sini. Ding Fu memutar matanya dan berkata dengan nada menghina. Kamu harus berjuang untuk mengetahui apakah kamu bisa menang atau tidak. Feng Leng berkata dengan suara dingin. Sampah, kamu harus mengambil tindakan dulu. Ding Fu Hun mencibir dengan acuh tak acuh. Feng Han tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya saat ini. Dia mengayunkan pedang di tangannya sedikit, mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang. Pedang ini biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu adalah jurus pertama dari teknik pedang kunlun yang baru saja ditunjukkan oleh pemuda itu, pedang yang keluar dari pegunungan yang jauh. Sword Laughing the Mountains adalah teknik pedang dengan kekuatan serangan yang sangat rendah. Dapat dikatakan bahwa ini tidak lebih dari teknik pedang tentatif. Melihat Feng Han benar-benar menggunakan gerakan ini dengan sangat bodoh, Ding Fu bahkan lebih menghina. Tanpa berpikir panjang, dia menusuk dengan pedangnya secara terbalik. Ini adalah cara yang sudah terpikirkan olehnya saat melihat tiga jurus yang dilakukan lawannya. Feng Han, begitu sederhana dan rapi sehingga ia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Namun, saat Ding Fu menghunus pedangnya, suara malas pemuda itu tiba-tiba terdengar di hati Feng Han. Ubah saja ke gerakan ketiga, pedang akan bergerak tiga poin. Feng Han juga bersemangat ketika mendengar pesan pemuda itu. Dia bahkan tidak memikirkannya dan hanya mengubah gerakannya sesuai dengan instruksi. Dari saat pedang keluar dari pegunungan yang jauh, langsung berubah menjadi salju di Kunsan. Pedang panjang tersebut dibalik untuk menghindari jurus pedang lawan dan memanfaatkan tren. Menurut akal sehat, jika Anda unggul dengan pedang ini, Anda harus pantang menyerah dan langsung pergi ke istana tengah. Namun, saat Feng Han menghunus pedangnya, dia sekali lagi teringat apa yang dikatakan pemuda itu tentang ketiganya, serangan pedang titik, dan dia segera menahannya dengan paksa. Dia menahan keinginan untuk menghunuskan pedangnya sepenuhnya. Namun, perubahan gerakan Feng Han yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan Ding Fu, tetapi ketika dia melihat Feng Han masih menggunakan salah satu dari tiga gerakan itu, dia segera diyakinkan. Perubahan taktik seperti itu memang luar biasa, tapi karena dia sudah mempersiapkan pikirannya, dia bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Dia menarik lengannya sedikit, mengangkat ujung pedangnya secara horizontal, dan menggunakan bila pedangnya untuk memblokir pedang Feng Han. Pada saat yang sama, Ding Fu bahkan memikirkan langkah ketiga dalam pikirannya. Apa yang diajarkan pihak lain barusan hanyalah satu gerakan, kunci besi Heng Jiang. Saat jurus pedang ini matang dan dia mengubah jurusnya, selama dia mengambil langkah ke samping ke kiri, dia dapat dengan mudah menetralisir serangan terakhir. Pedangnya tiga titik ke kiri, ditusukkan lurus. Tepat ketika Feng Han masih memikirkan kapan harus mengubah gerakannya ke kunci besi di seberang sungai, suara pemuda itu terdengar lagi di dalam hatinya. Namun, ini bukan jurus ketiga yang baru saja diajarkan, dan pedangnya berjarak tiga poin, yang pada dasarnya adalah tusukannya meleset. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya seperti kilat, tetapi ketika dia memikirkan identitas pemuda itu, Feng Han mengertakkan giginya dengan keras, masih mengandalkan bimbingan pemuda itu, menangkis pedangnya sebanyak tiga poin, dan tiba-tiba menusuk ke udara di samping Ding Fu. Pedang ini bukanlah teknik pedang sama sekali, ini hanyalah tusukan biasa tanpa aturan sama sekali. Bahkan orang bodoh pun bisa menghindarinya. Tapi saat Feng Han menghunus pedangnya, Ding Fu tiba-tiba berbalik ke samping dan mundur selangkah ke kiri. Langkah inilah yang membawa tubuhnya tepat ke ujung pedang Feng Han. Uff, dalam sekejap, sebelum ada yang sempat bereaksi, pedang Feng Han telah menembus dadanya dan langsung menembus tubuh Ding Fu. Diam, untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, tapi pedang yang tidak terstruktur dan tidak masuk akal inilah yang memaksa Feng Han mengubah kekalahan menjadi kemenangan, secara ajaib menyelesaikan serangan balik. Hanya Ding Fu yang begitu marah hingga dia hampir muntah darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak tahu malu, kenapa kamu tidak mengunci Heng Jiang dengan setrika. Hahaha, Feng Han tidak perlu menjawab sama sekali, dan orang-orang di bawah tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu bodoh? Siapa bilang kamu harus menggunakan tiga jurus untuk mempelajari tiga jurus? Kamu mengintip jurus pedang yang diajarkan orang lain dan ingin memanfaatkannya. Sekarang kamu sudah menderita kerugian? Kamu masih ingin mengelut tentang orang lain? dan kegagalan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Menghadapi tawa para murid Kun Lun, Ding Fu sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah, tetapi dia tidak dapat berbicara. Dalam pertempuran ini, dia kalah bukan karena kekuatannya, tetapi karena pemikirannya yang inersia. Tapi di depan banyak orang, dia ditikam di dada dengan pedang. Bahkan jika dia ingin menipu, dia tidak bisa melakukannya. Sungguh licik, ilmu pedang yang sangat indah, siapa kamu? Duan Saoji memandang pemuda itu dengan wajah muram dan bertanya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak berhak mengetahuinya. Pemuda itu masih terlihat malas dan bahkan menguap, seolah-olah dia menguap sebanyak yang dia bisa. Kalau begitu, Duan Saoji akan mengajarimu gerakan cerdas. Dengan langkah tiba-tiba, Duan Saoji melompat ke platform pertarungan pedang dengan wajah cemberut dan berkata dengan dingin. Tidak perlu mendaftar, kalau tidak saya harus susah payah mengingat nama-nama kucing dan gug-guk, bukankah saya akan kelelahan. Sambil melambaikan tangannya, pemuda itu menamparkan wajahnya lagi, tanpa niat apapun memberi pihak lain langkah mundur. Kamu bisa menjadi pahlawan seperti apa jika kamu hanya menggunakan kata-katamu. Jika kamu punya nyali, naik ke panggung dan bersaing dalam ilmu pedang. Mendengar tawa dari murid-murid Kunlun di sekitarnya, Duan Saoji merasa seperti paru-parunya akan meledak, dan dia tidak mau jika mereka terus terlibat, mereka akan memiliki niat menghabisi di dalam hati mereka, ingin menunggu pihak lain datang dan menghabisi mereka secara langsung untuk membalas penghinaan ini. Ilmu pedang, pemuda itu memutar matanya dengan jijik dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu baru saja mempelajari beberapa jurus pedang yang tidak lazim dan kamu berani berbicara tentang kata ilmu pedang. Di mulutmu, apakah kamu memprovokasi Tian Shan? Cahaya dingin muncul di mata Duan Sao, dan dia tiba-tiba mengancam. Kenapa? Kamu mencoba menakutiku dengan gunung Tian Shan. Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan santai, ketika kamu terus mengatakan bahwa kamu meminta Kunlun untuk membuang kata-kata Daoki Kunlun, mengapa kamu tidak melakukannya? Pikir kamu memprovokasi Kunlun. Duan Saoji kehilangan kata-kata, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia harus bertarung dengan kata-kata, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan pihak lain. Dia melambai tangannya dan mendengus, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, datang dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Apa? Kamu masih belum yakin bahwa kamu adalah seorang bidat? Baiklah, aku ahli dalam menangani segala macam ketidakpuasan, dengan santai mencabut pedang dari pinggang Feng Han, dan berkata dengan santai, anak kecil, pinjam pedang itu dan gunakan. Hati-hati, aku hanya akan menggunakan ilmu pedang Kunlun untuk menunjukkan kepadamu ilmu pedang lusuh dari bidat ini. Kata-kata ini keluar, ribuan murid Kunlun di sekitar arena pertarungan pedang tiba-tiba mulai mendidih. Ilmu pedang Kunlun, Anda tahu, di Kunlun, ilmu pedang Kunlun hanyalah ilmu pedang yang paling dasar. Siapapun yang memiliki sedikit bakat akan mempelajari ilmu pedang yang lebih canggih. Namun kini pemuda yang muncul entah dari mana ini ingin bertarung dengan penduduk Tian Shan menggunakan teknik pedang Kunlun, bahkan ia mengaku hanya menggunakan teknik pedang Kunlun. Ini terlalu mengesankan. Kalimat ini saja sudah cukup membuat darah murid-murid Kunlun mendidih. Sombong, dengan alis terangkat, Duan Sauji sudah sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir dalam hati bahwa bakatnya dalam ilmu pedang sangat bagus sehingga dia masih bisa bertarung melawan Yan Pengki, yang terbaik di Kunlun, atau bahkan Moyan. Tapi orang yang tidak tahu siapa dirinya ini berani mengatakan bahwa dia hanya menggunakan ilmu pedang Kunlun untuk melawan musuh. Melihat pemuda itu dengan malas melompat ke atas panggung, Duan Sauji mencibir dalam hatinya. Saat ini, kamu masih berani pamer. Jika aku tidak menghabisimu hari ini, bukankah itu akan membuat orang mengira aku, Duan Sauji, mudah ditindas. Dia melirik kembali ke arah Zhou Boyan, yang memutar matanya. Sudut mulut pemuda itu sedikit terangkat, dan dia melakukan teknik pedang dengan satu tangan. Ujung pedangnya terangkat. Dalam sekejap, penonton kembali mendidih. Teknik pedang Kunlun sebenarnya adalah teknik pedang Kunlun, dan dimulai dengan gerakan awal seperti itu. Ini adalah tamparan terbuka di wajah. Begitu banyak murid Kunlun yang selalu mengira bahwa ilmu pedang Kunlun hanyalah metode yang dipilih ketika alam sedang rendah, namun tidak ada yang menyangka bahwa dalam pertarungan antar Master Tao, ilmu pedang Kunlun juga bisa dipilih untuk mengalahkan musuh. Walaupun mereka adalah murid-murid Kunlun, mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Itu adalah orang yang kuat dari platform Tao. Kakak senior Feng, siapa senior ini? Mengapa? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya beberapa murid senior yang secara samar-samar mengenali identitas pria itu, dan mereka dipenuhi dengan emosi. Hati Feng Han juga mendidih karena gairah, matanya bersinar, dan dia menjawab dengan lembut, lebih dari 10 tahun yang lalu, terjadi pertarungan pedang. Bukankah ada orang yang selalu menggunakan ilmu pedang Kunlun untuk melawan musuh, dan memenangkan tempat pertama dalam pertarungan pedang? Hah, apakah ada hal seperti itu? Maksudmu, untuk sesaat, murid Kunlun yang menanyakan pertanyaan itu tiba-tiba teringat sebuah legenda dari masa lalu, dan ketika dia melihat ke arah itu pemuda di atas panggung, matanya penuh kekaguman dan kegembiraan. Duan Saoji sudah dipenuhi dengan niat menghabisi, bagaimana dia bisa bersikap sopan. Dalam sekejap, energi pedang kepingan salju berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan langsung menuju ke arah pemuda itu. Niat menghabisinya luar biasa, tidak ada godaan sama sekali. Meskipun dia dengan jelas melihat bahwa pemuda itu memulai dengan teknik pedang Kunlun, Duan Saoji tetap menggunakan gerakan menghabisinya segera setelah dia memulai, bersumpah untuk menyerang dan menghabisi lawan secepat mungkin. Sejujurnya, Duan Saoji memang sangat kuat. Energi pedang ini begitu agung hingga tak terelakkan seperti salju yang turun, dan bahkan ada serangan jiwa-dewa yang tercampur dalam energi pedang ini. Jika Zhou Boyan atau Yan Peng menganalisisnya, mereka harus mengandalkan kultifasi untuk memblokirnya, dan itu pasti tidak mudah. Bahkan 10 tahun yang lalu, pemuda itu hanya bisa menggunakan energi pedangnya untuk menyerang. Namun akumulasi 10 tahun ini telah meningkatkan wilayahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Serangan yang tampaknya tak terhentikan ini penuh dengan kekurangan di mata pemuda itu, dan itu bukanlah ancaman sama sekali. Bila pedangnya diputar dan diayunkan dengan bebas. Itu adalah teknik pedang kunlun yang semua orang kenal. Tetapi teknik pedang yang sama, ketika digunakan di tangan pemuda itu, telah mencapai tingkat yang hampir artistik, yang mencengangkan. Tidak peduli betapa cantik dan rumitnya dirimu, aku akan mengalahkanmu dengan satu pedang. Berada di bawah serangan energi pedang yang mengerikan itu seperti berjalan di halaman yang santai. Dimanapun pedang bersentuhan, semua serangannya hancur. Cara seperti itu membuat orang merasakan keindahan dari lubuk hati mereka, seolah-olah inilah hanya langkah yang bisa mereka ambil. Hanya ilmu pedang yang bisa disebut tahu. Tentu saja, bagi Duan Sauji, itu bukanlah keindahan, tapi ketakutan. Dia tidak pernah mengira bahwa ilmu pedang seseorang bisa begitu menakutkan. Hanya ketika dia berada di dalam permainan dia dapat memahami betapa menakutkannya mencapai tingkat berjalan santai seperti ini. Kekuatan pedang masing-masing lawan sebenarnya tidak kuat, tapi setiap kali dia menggunakan pedangnya, itu mengenai kelemahan serangannya. Entah itu teknik pedang aneh atau energi pedang yang menghantam langit, sepertinya tidak ada rahasia di mata orang-orang, seolah-olah mereka telah berlatih pertunjukan yang sama berkali-kali. Cacat, cacat, Duan Sauji tidak pernah mengira akan ada begitu banyak kelemahan dalam serangannya. Dalam sekejap, dia sudah mengeluarkan keringat dingin karena terbunuh. Baginya, ini bukanlah pertarungan sama sekali, melainkan pukulan telak yang benar-benar menghancurkan sedikit rasa percaya diri di hatinya. Jika dia belum pernah bertemu Guru Changchun sebelumnya, Duan Sauji akan mengira bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah Guru Changchun yang telah memasuki alam Tao. Ilmu pedang yang menakutkan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, Duan Sauji tiba-tiba berniat mundur. Namun hampir di saat yang sama, pemuda itu sepertinya menyadari pikirannya. Dalam sekejap, dia beralih dari bertahan ke menyerang. Serangkaian teknik pedang Kunlun diluncurkan, menutupi dirinya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Dalam keadaan linglung, Duan Sauji merasakan tekanan yang mengerikan dari lubuk hatinya. Jelas bahwa lawannya hanya menggunakan teknik pedang Kunlun yang paling umum, tetapi dia masih terbasmi tanpa kemampuan untuk melawan, dan bahkan sulit baginya untuk menangkisnya. Pada saat ini, Duan Sauji merasa seperti boneka, setiap gerakannya sepertinya dipimpin oleh pihak lain. Rasa takut terlihat dalam segala hal membuatnya benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Aku menyerah. Dengan tiga kata yang diucapkan dari mulutnya, rasa frustrasi Duan Sauji tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Persaingan seperti itu lebih menakutkan daripada kematian. Ibarat serangga yang terperangkap dalam banyak jaring, sekuat apapun perjuanganmu, yang ada hanyalah keputusasaan mendalam yang menantimu. Ujung pedangnya berjarak kurang dari satu inci dari tenggorokan Duan Sauji. Pemuda itu berkata dengan malas, bagaimana? Aku bilang ilmu pedang sesatmu tidak layak disebut kendo. Apa aku salah? Seketika, lingkungan sekitar tiba-tiba mendidih, dan semua murid Kunlun sangat bersemangat hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar menang hanya dengan ilmu pedang Kunlun. Betapa mengejutkannya hal ini, ilmu pedang seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka mengingatnya selama sisa hidup mereka. Yang Mulia memiliki ilmu pedang yang sangat bagus dan ilmu pedang tingkat tinggi. Duan malu pada dirinya sendiri. Dan berkata, Namun, ilmu pedang Duan hanya rata-rata di antara murid-murid Tian Shan. Alasan mengapa aku kalah darimu hari ini adalah karena Duan tidak pandai dalam hal itu. Bukan karena Tian Shan tidak sebaik Kunlun, ketiga di antara murid-murid Tian Shan barusan. Mengapa tidak layak disebutkan dalam sekejap mata? Pemuda itu menarik pedangnya dan menjentikkannya, dan pedang itu terbang dengan akurat dan jatuh kembali ke sarung Fenghan. Duan Saoji sedikit terdiam, dan hatinya bahkan lebih marah. Ini jelas sesuatu yang dia katakan hanya ketika dia turun dari tangga. Siapa orang menyebalkan ini dan betapa kuatnya dia, namun dia begitu picik dan tidak menyelamatkan mukanya. Saat pikirannya berubah, mata Duan Saoji tanpa sadar tertuju pada Zhou Boyan. Melihat senyum lembut di wajah Zhou Boyan, hatinya tiba-tiba menebak identitas orang lain. Ilmu pedang dari sekte muda dari sekte Ibel 15 begitu kuat sehingga Duan yakin akan kalah. Sangat disayangkan ketika Duan datang ke Kunlun, dia diajari oleh para master Kunlun alih-alih metode dari sekte Iblis. Kapan sebenarnya Kunlun berkolusi dengan sekte Iblis? Bersama-sama. Kata-kata itu seperti pisau. Sekarang setelah dia menebak identitas Wu Chi, semangat Duan Saoji segera terangkat dan dia berkata dengan sinis. Meskipun seseorang telah menebak identitas Wu Chi sebelumnya, mereka tidak mengungkapkannya sama sekali. Sekarang, Duan Saoji mengeksposnya di depan banyak orang, dan terjadi keributan. Tuan muda dari sekte Iblis, meski telah menghilang selama 10 tahun, siapa di dunia saat ini yang berani melupakan nama ini? Bahkan murid-murid Kunlun ini mau tidak mau merasa stagnan, dan kegembiraan yang baru saja mereka rasakan tiba-tiba berkurang. Meskipun Wu Chi menang dengan ilmu pedang Kunlun, ia tetap tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Wu Chi adalah sekte muda dari sekte Iblis, bukan murid Kunlun. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada hidup berdampingan antara yang baik dan yang jahat? Melihatku sebagai Iblis, mengapa kamu tidak datang dan melenyapkan Ibl 15 dan mempertahankan jalannya? Wu Chi dengan malas mengangkat kepalanya menjelaskan hubungannya dengan Kunlun. Hal-hal ini sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan jelas, dan jika Anda terlalu banyak membicarakannya, itu akan menjadi kenyataan. Meski tidak peduli, dia tidak ingin Kunlun dikritik. Setelah bersembunyi di Kunlun selama 10 tahun, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi mengapa repot-repot membeberkannya. Bukankah ini hanya untuk membandingkan siapa yang tidak masuk akal? Wu Chi dipengaruhi oleh Nona Zhou dan gadis Ibl 15 kecil itu, dan dia pandai menindas orang lain. Bukankah Anda mengatakan bahwa tidak ada hidup berdampingan antara yang baik dan yang jahat? Kalau begitu datang dan pukul aku. Duan Sao Ji tercengang. Orang ini sama sekali tidak mengikuti aturan untuk menghabisi Ibl 15 dan melindungi Tao. Kecuali apa-apa, kita sudah kalah telak. Apa yang harus kita gunakan untuk menyingkirkan pengawal iblis? Kita berada di atas Kunlun sekarang. Jika kita ingin melenyapkan setan dan mempertahankan jalan, orang-orang dari Kunlun harus mengambil tindakan. Duan adalah seorang tamu, jadi tentu saja tidak mudah untuk menaungi tamu itu. Duan Sao Ji berargumentasi dengan perubahan hati. Itu tidak perlu. Semua orang di dunia tahu bahwa Wu mencintai Peri Jianying. Selama Peri Jianying mengucapkan sepatah katapun, aku, Iblis, akan segera ditangkap tanpa perlawanan apapun. Tanpa berkedip, Wu Chi membuka mulutnya dan berkata ayo. Bukankah itu hanya curang? Siapa yang tidak mau? Mendengar ini, Zou Boyan tidak bisa menahan tawa. Kamu masih orang menyebalkan. Sepuluh tahun telah berlalu, Wu Chi bukan lagi anak muda seperti dulu, tapi dia masih memiliki temperamen orang menyebalkan yang sama seperti sebelumnya. Melihat Wu Chi, mata Zou Boyan penuh cinta, dan dia secara alami jatuh ke sisi Wu Chi dan meraih lengan Wu Chi. Kamu, Duan Sao Ji sangat marah hingga dia hamba. Hampir muntah darah, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat hubungan antara keduanya, tetapi apakah Anda masih dapat mengharapkan Zou Boyan, peribayangan pedang, untuk menghabisi Wu Chi, sang iblis? Melihat pemandangan ini, para murid Kunlun tidak bisa menahan tawa lagi. Sejak mereka pertama kali mengetahui bahwa Wu Chi telah mengembalikan cermin Kunlun, sebagian besar permusuhan murid-murid Kunlun terhadap Wu Chi telah dihilangkan. Selain itu, Wu Chi baru saja membantu mereka memberi pelajaran kepada Duan Sao Ji dan mengeluarkan bau mulut mereka tentu saja menyukai Wu Chi. Wu Chi tidak peduli dengan suasana hati Duan Sao Ji, dan berkata dengan santai, kamu mengatakan sebelumnya bahwa nama Kunlun tidak sesuai dengan namanya. Perijianying adalah murid Kunlun, jadi tidak nyaman bagi Wu untuk mengambil tindakan terhadap Kunlun. Namun, menurutku apa yang disebut pedang yang keluar dari Tian Shan hanyalah membuang-buang uang. Kamu adalah orang bodoh yang merasa benar sendiri sepertimu. Sao Zong sangat keras. Bahkan jika sekte Ibel 15 begitu kuat, apakah itu mungkin bahwa aku, Tian Shan, masih takut padanya? Duan Sao Ji mendengus dan berkata dengan bangga. Masuk akal, Wu Chi mengangguk setuju dan berkata dengan santai, oke, kalau begitu kamu bisa kembali ke Tian Shan untuk menyampaikan pesan ke sekte kami. Dalam setengah bulan, sekte kami akan tiba di Tian Shan. Kata-kata itu keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Hampir membuat orang bertanya-tanya apakah telinganya sedang berhalusinasi. Datang ke Tian Shan. Kempat kata ini seperti guntur, menyebabkan Duan Sao Ji berdiri di tempat dengan bintang di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan memprovokasi Wu Chi dengan mengatakan bahwa dia akan datang ke Gunung Tian Shan hanya dengan beberapa kata. Apa yang sedang terjadi di sini? Saya tidak ingin Anda menjadi pengganggu. Duan Sao Ji merasa pahit di hatinya, tetapi Duan Sao Ji tidak bisa berkata-kata saat ini. Masalah datang dari mulut. Kata-kata kasar yang diucapkan dalam adegan itu sebenarnya menyebabkan begitu banyak masalah bagi Tian Shan, membuatnya berharap bisa menamparkan dirinya sendiri dua kali. Bagaimana saya harus menjelaskan hal ini ketika saya kembali? Hati Zhou Boyan juga menegang, dan dia mencubit Wu Chi dengan marah. Dia tidak ingin Wu Chi menjadi pusat perhatian. Apakah Tian Shan begitu mudah untuk dimasuki? Kenapa? Kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu ingin tetap memegang tanganmu? Lengannya sakit, Wu Chi tidak berani marah pada Zhou Boyan, dan segera mengalihkan kemarahannya pada Duan Sao Ji. Tubuhnya sedikit menegang, Duan Sao Ji mengepalkan tinjunya dengan ekspresi jelek, setengah bulan kemudian, Duan akan menunggu tuan muda di Tian Shan. Pada apa yang dia katakan di depan banyak orang? Ketika semuanya sampai pada titik ini, dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Melihat bahwa masalahnya sudah pasti, Zhou Boyan menghentakkan kakinya dengan marah dan menyeret Wu Chi ke udara. Setelah Wu Chi dan yang lainnya pergi, seluruh alun-alun meledak. Berita eksplosif. Sao Zhong dari Sekte Ibel 15 yang telah menghilang selama 10 tahun tiba-tiba muncul di Kunlun. Dia tidak hanya dengan mudah mengalahkan Duan Sao Ji yang perkasa dengan ilmu pedangnya yang tak tertandingi, tetapi dia juga berjanji untuk tiba di Gunung Tian Shan dalam waktu setengah bulan. Mereka telah menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Apakah ada berita yang lebih mengejutkan dari ini? Kabar tersebut tersebar seketika, tidak hanya di Kunlun, tapi juga melalui mulut para Kunlun ini. Kabar tersebut tersebar hanya dalam beberapa saat, bahkan tidak butuh waktu setengah hari untuk menyebar ke seluruh dunia. Tentu saja, ini berbeda dengan kegembiraan sederhana yang dialami para murid Kunlun ini. Ketika berita itu sampai ke telinga para ahli lainnya, reaksi pertama mereka bukanlah kegembiraan, melainkan ketakutan. Setelah 10 tahun damai, dengan kemunculan kembali Wu Chi, Tuan Muda dari Sekte Iblis, kedamaian ini akhirnya akan hancur lagi. Langsung memilih Tian Shan sebagai targetnya, apa arti mendalam dari Sekte Ibel 15 Muda yang sudah lama tidak aktif ini? Tuan Muda dari Sekte Ibel 15 yang malang, yang dipandang memiliki makna mendalam di mata orang lain, diberi pelajaran dengan ditarik telinganya. Wu Chi, apa yang ingin kamu lakukan? Dia sangat baik, kamu bisa menghadapinya saja. Apa maksudmu mengunjungi Tian Shan? Menurutmu itu menyenangkan. Zhou Boyan hendak dibuat marah oleh orang ini mudah baginya untuk stabil selama 10 tahun. Siapa sangka orang ini baru saja keluar dari pavilion sutra dan akan menimbulkan masalah besar lagi? Pedang itu keluar dari Tian Shan. Menurutmu itu di mana? Orang itu pantas dipukul dan terus berteriak. Tentu saja aku tidak bisa memanjakannya. Wu Chi mengerutkan bibirnya, memeluk Zhou Boyan dan menjelaskan, aku sudah lama tidak menyukai Tian Shan, dan dia berani melompat keluar. Sungguh, apa menurutmu aku tidak berani menghadapinya? Wu Chi dan Tian Shan sudah lama menyimpan dendam. Entah itu tragedi kehancuran Villa Jianying atau kehancuran Sekte Pedang Besi, itu semua disebabkan oleh Gunung Tian Shan. Saya telah menahan ini selama bertahun-tahun, dan saya khawatir tidak punya tempat untuk itu melampiaskan amarahku. Duan Sao Ji baru saja memukulnya secara langsung. Setelah jeda sebentar, Zhou Boyan secara alami mengetahui kebencian Wu Chi terhadap Tian Shan. Meskipun Wu Chi tidak pernah menyebutkan apapun padanya ketika Sekte Pedang Besi dihancurkan, dia tahu betul apa arti Sekte Pedang Besi bagi Wu Chi. Sebelumnya, Wu Chi masih lemah dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh Tian Shan. Terlebih lagi, dia selalu berada dalam segala macam masalah dan tidak peduli untuk memprovokasi Tian Shan. Tapi sekarang, setelah 10 tahun akumulasi, Wu Chi pasti telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan secara alami diperkirakan dia akan menimbulkan masalah di Tian Shan. Wu Chi, aku tahu kamu sudah lama menyimpan dendam dengan Tian Shan. Tapi, apakah kamu benar-benar ingin memprovokasi perang lagi sendirian? Menatap mata Wu Chi, Zhou Boyan bertanya dengan cemas. Setelah jeda sebentar, Wu Chi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, meskipun saya membenci Tian Shan, saya tidak pernah berpikir untuk benar-benar mencuci Tian Shan dengan darah. Apa yang terjadi pada awalnya dilakukan oleh Luo Kun sendiri. Saya punya sudah menghabisinya untuk membalas dendam. Kali ini saat aku pergi ke Tian Shan, aku hanyalah satu orang dengan satu pedang dan nafas jahat. Tumbuh di Tie Jianmen sejak kecil, Wu Chi bukanlah tipe orang yang haus akan pembunuhan. Tentu saja ada semua orang di Tian Shan. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Tian Shan akan musnah dengan darah karena apa yang terjadi pada Luo Kun. Tapi Wu Chi memang agak picik. Nafas ini sudah lama tertahan di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak mengeluarkannya. Kemudian, memanfaatkan provokasi Duan Shao Ji, dia mengumumkan bahwa dia akan datang ke Tian Shan. Apakah kamu sendirian? Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelumnya, dia takut Wu Chi akan terlalu kejam, tetapi ketika dia mendengar bahwa Wu Chi akan pergi ke Tian Shan sendirian, Zhou Boyan menjadi khawatir tentang keselamatan Wu Chi. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Wu Chi berkata dengan lembut, jangan khawatir. Aku tidak menyianyikan satu haripun selama sepuluh tahun ini. Sekarang, bahkan aku tidak tahu seberapa kuat aku. Kalimat ini adalah kebenarannya. Curah hujan selama sepuluh tahun telah menyebabkan transformasi yang mengerikan di alam Wu Chi. Meskipun ada alasan lain, dia masih ingin bertarung dengan seseorang untuk melihat seberapa kuat ilmu pedangnya. Dengan senyuman di bibirnya, Wu Chi berkata dengan lembut, ketika aku masih kecil, kakak laki-lakiku memaksaku untuk berlatih kung fu. Aku tidak pernah memperhatikannya, dan bahkan mengatakan kepada kakak laki-lakiku bahwa aku bukan siapa-siapa. Lakukan kamu masih mengharapkan aku untuk menantang pegunungan Tian Shan dengan pedangku dan memandang rendah kunlun. Zhou Boyan secara alami mengingat Liu Yu dan memahami hubungan antara Wu Chi dan kakak laki-laki ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Wu Chi dengan lembut. Mengangkat kepalanya, mata Wu Chi menunjukkan sedikit ingatan, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, kakak senior aku tidak tahu di mana kamu sekarang dan apa yang salah denganmu, tapi aku sangat kuat sekarang. Pedang mengambil Tian Shan, kakak senior, tunggu saja, aku akan memilihkannya untukmu. Pada akhirnya, Wu Chi mau tidak mau mengungkapkan sedikit tekat. Dia bukan lagi anak laki-laki dari sekte pedang besi, tapi itu akan selalu menjadi kenangan terbaik di hatinya. Lelucon masa lalu masih terpatri di benaknya. Karena Anda tidak ingin saya menjadi orang kecil dari sekte pedang besi yang hanya menunggu kematian, maka saya akan mengejutkan dunia dan memberitahu dunia bahwa murid-murid sekte pedang besi yang diintimidasi dan bahkan dipaksa untuk melakukannya, dihancurkan oleh murid Tian Shan Anda masih bisa melakukannya. Angkat pegunungan Tian Shan dengan pedang Anda dan kuasai dunia. Ketika status Anda mencapai tingkat tertentu, hanya sebuah pemikiran saja dapat menimbulkan masalah. Bahkan Wu Chi sendiri tidak menyangka perkataannya akan menimbulkan keributan ketika dia datang ke Tian Shan setengah bulan kemudian. Nona King Ching, Haha, ada berita tentang Tuan Muda. Tubuh gemuk liwangsu seperti bakso, tapi wajahnya penuh kegembiraan. Selain kelompok pertama orang-orang kuat yang menerobos ke platform Tao, ada banyak orang di alam rahasia yang keluar sebelum leluhur jiwa abadi menyegel pintu masuk ke alam rahasia dunia satu demi satu. Setelah menerima berita tersebut, sebagian besar dari orang-orang ini bergegas ke gerbang Huan Xi. Sekarang ada lebih dari 300 guru sekte Ibel 15 berkumpul di gerbang Huan Xi, dan hampir semuanya adalah guru Tao. Berkat hubungannya dengan Tao Ye dan sedikit cinta sejak saat itu, liwangsu menjadi makmur, dan kekuatan serta statusnya meningkat secepat tubuhnya. Apa katamu, untuk sesaat, mata King-King tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan cepat. Faktanya, tidak hanya King-King, tetapi semua murid sekte Ibel 15 di sekitarnya juga berkumpul dengan penuh semangat. Dalam 10 tahun terakhir, meskipun kehidupan mereka di sekte Huan Xi baik, namun tetap saja mereka kurang bahagia. Mereka juga meminta orang-orang untuk mencari berita tentang Wu Chi, tapi sayangnya mereka masih belum tahu. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar tentang Wu Chi, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Dikelilingi oleh begitu banyak orang, Liwangsu tentu saja tidak berani pamer lagi, dan dengan cepat menjawab, saya baru saja mendapat kabar bahwa Saozong muncul di Kunlun. Dia memberi pelajaran kepada seorang pria dari Tian Shan, dan dia berjanji untuk mengunjungi Tian Shan dalam setengah bulan. Tian Shan, haha, bagus. Sial, burung Tian Shan ini sudah tidak senang, kali ini dia harus jungkir balik. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar King King berbicara tentang masa lalu Wu Chi di kota Tian Chang, jadi tentu saja mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tian Shan. Lebih penting lagi, Wu Chi berbicara dengan sangat mendominasi, jelas bermaksud menamparkan wajah Tian Shan. Bagaimana mereka bisa melewatkan kegembiraan ini? Hidupku akan segera memudar. Bagus, mari kita membuat persiapan dan berangkat besok untuk menemui Tuan Muda di Gunung Tian Shan. Tunggu sebentar, King King mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan, jika mereka tidak melakukannya beritahu kami, mereka mungkin tidak memiliki niat untuk menyerang Tian Shan. Tentu saja kami akan pergi, tetapi tidak ada yang boleh membuat keputusan sewenang-menang. Melihat betapa agresifnya orang-orang ini, King King harus memperingatkan mereka. Jangan khawatir, Nona King King, kami tahu itu. Menggertak sekte muda kami, kami. Itu benar, itu benar. Jangan khawatir, Nona King King, kami tidak akan membuat keputusan apapun sebelum kami bertemu Sao Song. Itu semua berdasarkan perintah Nona King King. Sepuluh tahun, King King sudah melakukannya, benar-benar memegang kendali. Tidak ada yang berani melanggar apa yang dikatakan orang-orang ini. Yang terbaik, kalau begitu, ayo bersiap-siap. Masih banyak waktu, ayo berangkat ke Gunung Tian Shan dalam tiga hari. Joy hidup, mendorong pintu hingga terbuka, King King berkata dengan lembut, Tuan, King King, kamu jarang datang menemuiku selama ini. Ada apa? Raja Ibel 15 Huan Xi sedikit terkejut dan bertanya sambil meletakkan buku di tangannya. Setelah kejadian itu, setiap kali King King melihatnya, dia akan teringat akan rasa malu hari itu, dan dia tidak ingin menyebutkan kejadian itu lagi, jadi dia selalu membuat alasan untuk tetap mengasingkan diri dan tidak bertemu siapapun jarang melihat King King. Tuan, saya baru saja mendapat kabar bahwa Wu Chi telah muncul di Kunlun, dan dia berjanji akan datang ke Tian Shan dalam waktu setengah bulan. Tangan yang baru saja mengambil cangkir teh sedikit bergetar, dan Raja Ibel 15 kegembiraan bertanya dengan ringan, apakah dia akan pergi? Tian Shan, apa hubungannya ini dengan saya? Tuan, apakah kamu tidak pergi? King King terdiam sejenak dan kemudian bertanya. Kenapa aku ingin pergi? Raja Ibel 15 Happy bertanya dengan tenang. Bagaimanapun, Tian Shan memiliki warisan yang dalam. Sekalipun tidak sebagus Kunlun, saya khawatir perbedaannya sangat terbatas. Kali ini, Guru, dia pergi ke Tian Shan dengan gegabuh. Jika ada konflik, saya akan melakukannya, takut akan ada bahaya. King King ragu-ragu sejenak, tapi tetap berkata. Demon Lord of Joy mengambil cangkir teh di tangannya dan menyesapnya tanpa menjawab. King King melanjutkan, dalam tiga hari, muridnya akan pergi ke Tian Shan bersama semua orang dari sekte iblis. Setelah jeda, melihat Raja Ibel 15 Huan Si masih tidak bereaksi, King King berkata, murid, mohon mundur. Sebentar, melihat King King akan pergi, Raja Ibel 15 kegembiraan akhirnya berkata, dalam tiga hari, aku akan pergi bersamamu ke Gunung Tian Shan. Tuan, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya matanya, King King berbalik dan berkata. Sambil mendengus sedikit, Raja Ibel 15 kegembiraan berkata dengan dingin, aku belum menyelesaikan masalah dengannya atas apa yang terjadi saat itu. Kali ini aku hanya ingin pergi dan melihat apakah anak ini telah membuat kemajuan dalam sepuluh tahun. Dia mengerutkan bibirnya, kata King King. Orang yang paling akrab dengan karakter guru ini sedang berbicara tentang penyelesaian rekening. Apakah kita harus menunggu sampai hari ini untuk menyelesaikan rekening? Namun, dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini secara langsung, selama dia senang karena Raja Ibel 15 bersedia pergi, dia akan bisa mendapatkan sedikit jaminan keamanan, itu sudah cukup. Raja Ibel 15 kegembiraan juga tahu bahwa apa yang ada di hatinya tidak dapat disembunyikan dari King King. Dia sedikit kesal, menjentikan lengan bajunya, lalu berbalik dan memasuki aula belakang. Titik-titik, Kakek, Wu Chi akan pergi ke Tian Shan. Dengan wajah penuh kegembiraan, Yuan Ziyi membuka pintu dan berlari ke arah Tuan Zihua dan berkata. Lima tahun yang lalu, Yuan Ziyi terbangun, dan karena dia secara pasif mengalami kesengsaraan Dao, jiwanya dipelihara oleh cermin kunlun tingkat ketujuh dari platform lotus. Menyentuh kepala Yuan Ziyi dengan penuh kasih, Tuan Zihua merenung sejenak, lalu berkata, kamu ingin kakek pergi ke Tian Shan, kan? Setelah ditunjukkan oleh Tuan Zihua, Yuan Ziyi tidak merasa kesal dan tersenyum orang ini sangat tidak berperasaan dan sudah bertahun-tahun tidak kembali. Saya, Nona, punya banyak uang, jadi saya tidak mempedulikannya lagi. Kakek, saya ingin bertemu dengannya. Mengetahui apa yang Wu Chi telah dilakukannya untuk menyelamatkannya, lagi pula, bagaimana mungkin Yuan Ziyi marah pada Wu Chi di dalam hatinya. Sekarang setelah dia mendapat berita tentang Wu Chi, pikirannya menjadi tidak terkendali, dan dia berharap bisa segera bertemu Wu Chi. Sudah sangat sulit untuk menahan diri untuk tidak segera pergi ke Kunlun, tetapi pergi ke Tian Shan untuk menemui Wu Chi. Setelah berpikir sejenak, Raja Ibel 15 Zihua akhirnya mengangguk, baiklah, kakek akan membawamu ke Tian Shan. Mari kita lihat trik apa yang ingin dimainkan oleh bocah tak berperasaan ini. Raja Ibel 15 Zihua secara alami menyadari bahaya Tian Shan, dia tidak tahu seberapa besar kemajuan Wu Chi, tapi mungkin masih tidak mudah untuk menantang Tian Shan. Dia secara alami memahami pikiran Yuan Ziyi, belum lagi dia sendiri peduli dengan keselamatan Wu Chi. Setelah mengalami krisis terakhir, bagaimana dia bisa rela membiarkan cucunya lari ke tempat berbahaya seperti Tian Shan sendirian. Titik, faktanya, setelah berita itu keluar, bukan hanya orang-orang ini yang merasa khawatir. Terlepas dari apakah mereka baik atau jahat, hampir semua orang memperhatikan berita dan terus menebak-nebak niat Wu Chi. Secara spontan, orang-orang bergegas menuju Tian Shan dengan arus yang stabil. Di antara orang-orang ini, ada yang ingin menonton kesenangan, ada yang ingin membantu Tian Shan, dan tentu saja ada yang ingin memanfaatkan kesempatan ini. Wu Chi yang berada di Kunlun tentu saja belum mengetahuinya, karena satu pemikiran dan satu kalimat ini telah menggemparkan dunia. Saat ini, Wu Chi menjelaskan di depan guru Chang Chun, tidak ada tujuan. Saya hanya ingin melampiaskan bau mulut saya. Terlebih lagi, saya merasa latihan pedang saya telah mencapai kemacetan. Selama saya melewatinya, saya bisa mencapai pencerahan dengan latihan pedang, melangkah ke alam Tao. Setelah mendengar ini, guru Chang Chun tidak bisa menahan kilatan keterkejutan di matanya. Meskipun dia menduga Wu Chi telah membuat kemajuan besar setelah keluar dari pavilion sutra, dia tidak pernah menyangka Wu Chi telah berkembang sedemikian rupa. Setelah berpikir sejenak, Master Chang Chun menganggup dan berkata, pendekar pedang keluar dari Tian Shan. Para Master Kendo dari Tian Shan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Kendo. Jika Anda bisa melawan Master dari Tian Shan, mungkin itu benar-benar dapat membantu Anda. Setelah jeda, guru Chang Chun melanjutkan, Tian Shan memiliki warisan yang dalam, jadi Anda harus berhati-hati saat pergi ke sana. Terima kasih, guru Chang Chun, atas perhatian Anda. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya guru Tian Shan. Wu Chi tersenyum santai, dan Wu Chi tidak peduli, kata. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Wu Chi berkata lagi, ngomong-ngomong, saya selalu merasa kali ini Tian Shan tiba-tiba datang ke Kunlun untuk memprovokasi, saya khawatir ada yang tidak beres di dalam. Oh, guru Chang Chun tidak dapat membantu tapi penasaran, menunggu Wu Chi menjelaskan. Saya pernah bertarung dengan orang-orang dari Tian Shan sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat mereka mengintegrasikan serangan jiwa ke dalam energi pedang. Jika Anda tidak cukup mahir, mereka menggunakan cara khusus untuk mengintegrasikan serangan jiwa ke dalamnya. Ini tentu saja merupakan metode yang salah, tapi kekuatannya juga luar biasa. Dia mengangguk sedikit, jelas guru Chang Chun juga setuju dengan pernyataan Wu Chi. Setelah merenung sejenak, Wu Chi melanjutkan, leluhur jiwa abadi telah terdiam selama bertahun-tahun. Saya selalu memiliki firasat buruk. Saya khawatir dia tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi dia merencanakan sesuatu yang lain. Jenis ini tentang mengintegrasikan serangan jiwa ke dalam energi pedang. Metodenya sangat mirip dengan miliknya. Dengan kilatan cahaya di matanya, guru Chang Chun bertanya dengan suara yang dalam, maksud Anda, mungkin saja Tian Shan berkolusi dengan jiwa abadi leluhur. Pada akhirnya, itu tidak mungkin. Saya hanya menebak, Wu Chi mengangguk dan berkata dengan santai, ingat, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Chi, guru Chang Chun berkata dengan suara yang dalam, saya tahu bahwa Anda baik hati, dan meskipun Anda berada di sekte iblis, kamu belum kehilangan integritasmu, jadi aku mengizinkanmu tinggal di Kunlun selama ini. Tetapi jika suatu hari, kamu berani melakukan sesuatu yang jahat dan penjilat, menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan berjuang demi hidupmu dan kematian. Wu Chi secara alami memahami apa yang dimaksud guru Chang Chun, dan tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia membungkuk dalam-dalam dan melangkah pergi. 210 10